Oke, sip. Jadi hari ini kita mau sharing bagaimana mengoptimalkan Voga Digital Anda di social media, baik Instagram, Facebook, maupun private chat dengan melalui WA, bagaimana caranya. Jadi tujuannya apa? Satu tujuannya adalah menjadi Anda personal brandingnya Anda lebih kuat, karena kita memang Voga dibuat, ada tiga tujuan. Yang pertama adalah membantu Anda, memudahkan Anda prospek. Jadi ketika Anda ketemu prospek, langsung detik itu juga saat itu juga Anda mendapatkan respon positif dari prospek. Misalnya, Pak, krenisnya berapa? Oke, detik itu juga akan langsung terjawab. Sekian. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah, eh maaf, ini masih banyak yang belum, apa namanya. Tujuan yang kedua adalah bagaimana agar Voga ini mempermudah hidup Anda. Yang di transfer, di cek dari mana. Mempermudah hidup Anda tujuannya adalah apapun yang Anda ingin tahu, informasi apapun. Tidak cuma prospek Anda, Anda sendiri pun mau belajar segala macam bisa belajar sendiri melalui Voga. Yang ketiga adalah personal branding. Karena selama ini yang kalau saya lihat, banyak teman-teman lupa mempromosikan diri sendiri. Gitu kan. Prudensial nomor satu, nomor satu. Iya, prudensial nomor satu. Tapi gimana Anda? Anda nomor berapa? Gitu kan. Sekarang setiapnya yuk kita promosikan diri, jangan prudensial melulu yang Anda promosikan. Prudensial sudah bagus? Yes. Gitu kan. Balanselah, sebandinglah. Anda mempromosikan prudensial, tapi Anda juga mempromosikan. Jangan lupa mempromosikan diri Anda. Ini yang harus Anda jangan sampai lupa. Nah, ini personal branding ini penting banget. Kalau saya lihat sampai detik ini belum ada satupun tools atau aplikasi di luar sana. Ya, anjing saya berisik amat. Saya baru datang anjing kecil berisiknya, minta ampun. Jadi, belum ada tools atau aplikasi yang membantu Anda untuk bisa personal branding. Lebih kuat. Support Anda sebagai, kita kan the middle man ya. The middle man. Jadi, banyak aplikasi lebih cenderung pada mempromosikan atau membantu si provider atau si produsernya gitu ya. Sementara di middle mannya dicuekin nih. Gak ada yang support. Nah, Voga di situ positioningnya. Voga di situ positioningnya adalah support kita-kita pada the middle man. Saya, Anda, dan kita semuanya. Oke. Gak usah berlama-lama, kita akan mulai. Jadi, saya mau demokan beberapa hal yang mungkin buat teman-teman yang baru bergabung di Voga. Kita punya tiga platform sebetulnya ya. Platform yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi Android. Siapa yang belum download aplikasi ini bagi yang sudah jadi member? Siapa yang belum download? Saya belum. Saya belum, Pak. Oh, belum ya? Download, Pak. Saya baru daftar yang free trial ini. Ah, berarti Bapak belum boleh, Pak. Kalau free trial cuma... Oh, belum boleh ya. Tapi gak apa-apa. Saya demokan dulu ya. Saya demokan dulu ya. Iya, iya, iya. Teman-teman, hari ini saya akan coba demokan tiga. Itu ya. Aplikasi web dan digital tools. Nah, aplikasi ini sudah saya update beberapa kemarin. Memang kita selalu bertahap. Karena kemarin satu bulan kita tewas semua nih ya. Saya dan tim kita semuanya ada yang kena COVID, ada yang kena demok berdarah, ada yang kena flu, ada yang waduh macam-macam deh kita deh. Jadi, dari Januari sampai Februari kemarin praktis, kita benar-benar stuck. Kita gak ngapa-ngapain. Tapi ya, peki Tuhan, Alhamdulillah, seminggu ini terakhir kita sudah mulai sehat lagi, jadi kita sudah mulai memperbaiki. Oke. Oke. Oh, ada Pak Willy. Thank you, Pak Willy. Thank you. Selamat datang. Nah, ini saya sudah mulai. Cuma ini barat masih panas dingin-panas dingin. Jadi, semoga kita bisa langsung segera fit. Jadi, aplikasi ini, salah satu keunggulannya adalah kita bisa menjadikan sebuah simulasi atau kalkulator untuk menghitung premi. Contohnya, saya tunjukkan gini. Contohnya, Prutop. Prutop sudah saya revisi. Jadi, sekarang lebih lengkap. Kalau Anda coba buka Prutop di simulasi, maka di situ simulasinya sudah lengkap banget. Mungkin kalau Anda coba-coba, jadi ada sisi usianya, misalnya usia 35 tahun, kemudian laki-laki-laki-laki. Kita misalnya rubah, sisi plus atau CCB, maka manfaat di bawahnya juga sudah akan muncul di situ. Tahap awalnya berapa, segala macam, sudah muncul semua. Ini sudah simulasi. Jadi, kalau misalnya nasabah nanya, Man, saya mau beli asuransi sakit kritis, berapa ya? Silakan. Anda melakukan simulasi sendiri di depan nasabah atau melalui Zoom atau video call, Anda bisa langsung mendemokan kalkulator ini. Jadi, langsung seketika juga Anda berdiskusi dan bisa tahu dapatnya apa, manfaatnya berapa, trainingnya terapa. Jadi, ProTop di sini, ini adalah sudah saya samakan sekarang seperti PPH, UP-nya 20 juta, TGB atau PSGB 20 juta, dan sisanya adalah Riders. Jadi, angka 9,79,5,60, premi itu adalah untuk biaya 20 juta, UP dasar, dan Riders ProTop. PPH juga seperti itu, UP dasar 20 juta, dan Riders PPH. Nanti 20 lingtem juga begitu, UP 20 juta, dan Riders lingtem. Jadi, semuanya standar seperti itu. Karena kemarin-kemarin, ProTop hanya kita hitung ada biaya asuransinya saja, lingtem juga hanya biaya asuransinya saja. Jadi, sekarang kita sudah samakan, samakan asumsinya adalah UP 20 juta, UP dasar, PGP, PSGB 20 juta, kemudian Riders. Jadi, ini benar-benar dihitung. Dan asumsinya semuanya sama, kelas pekerjaan 2, kalau di atas 21 tahun, di bawah 21 kelas pekerjaan 1, kemudian tidak merokok, premi anepret maksimal 60 ribu, kemudian juga tanpa proof saver, dan juga tanpa booster proteksi. Ini asumsinya semuanya sama. Untuk pendapatkan ini, apakah Anda harus install ulang? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Biarkan saja, biarkan terbuka saja seperti ini. Dia akan otomatis melakukan auto-update. Jadi, kadang-kadang ada yang begini, Pak, saya baru ganti handphone, saya install. Kenapa nggak bisa buka? Iya, karena begitu ganti handphone, Anda install, aplikasi yang Anda download dari Playstore itu masih versi yang lama. Tidaknya mau saya update dengan versi yang terbaru, tapi berat banget filenya. Jadi, lebih baik Anda download saja dulu, setelah itu selesai. Anda biarkan terbuka seperti ini, dia akan otomatis melakukan auto-update. Auto-updatenya apa? tergantung dari koneksi internet dan spesifikasi handphone yang Anda miliki. Sama satu lagi, tergantung handphone Anda sudah lunas atau belum. Jadi, kalau yang masih cicilan, sudah agak lama auto-updatenya. Jadi, kalau misalnya handphone Anda sudah lunas, cepat. Jadi, semuanya tergantung satu koneksi internet dan spesifikasi handphone. Kalau handphone Anda bagus, tinggi, dan internetnya oke, itu cepat tuh auto-update-nya. Nah, kalau tab biasanya relatif cukup lama. Kalau tab dibandingkan dengan handphone. Handphone itu biasanya sekitar, ya mungkin 1 menit sampai 5 menit itu sudah selesai. Tapi kalau tab biasanya bisa sampai 10 menit, bisa sampai 15 menit. Pengalaman saya seperti itu ya. Jadi, bila Anda yang pakai tab, ini kok nggak ada ya? Jangan panik, teman-teman. Tab memang relatif lebih lama untuk melakukan auto-update. Ini adalah aplikasi, silakan Anda coba-coba. Yang kedua, aplikasi ini hanya untuk Android. Sementara Anda pemakai iPhone, belum bisa. Lalu bagaimana untuk memakai iPhone? Untuk memakai iPhone, Anda menggunakan website. Jadi, Anda bisa masuk saja ke websitenya kita, www.vogadigital.com. Masuk ke situ, kemudian Anda login, setelah login atau sign up, Anda lapor ke Voga Admin, bagaimana cara, kalau Anda sudah login, nanti Voga Admin akan membuka akses. Sekali lagi, saya ingatkan, Anda punya akses ke Android, Anda sudah register ke Android, belum tentu sudah bisa website. Jadi, dua ini memiliki database, yang server yang berbeda. Jadi, Anda harus tetap lapor ke Voga Admin untuk register aplikasi, dan juga lapor juga Voga Admin untuk ketika Anda sudah selesai login di website. Anda harus lapor masing-masing, karena ini servernya terpisah. Nah, untuk memakai iPhone, atau Anda lebih suka menggunakan website, Anda bisa menggunakan simulation and calculator. Ini juga sama juga fungsinya, sama juga misalnya contoh kayak tadi Brutop, buka, maka di sini juga aplikasinya juga sama. Seperti itu. Sama persis, ini bisa dibuka di iPhone, di handphone apapun yang Anda miliki, sekarang bisa. Kemarin sudah dicoba, sama Bu Narita, kalau Huawei juga sudah bisa. gitu ya. Jadi, Huawei, Android, iOS, sudah bisa sekarang untuk menggunakan simulasi. Jadi, buat Anda, handphone apapun yang Anda miliki, sekarang Anda bisa menggunakan Voga Admin dengan lebih optimal. Gitu ya. Jadi, aplikasi, website. Ada menu-menu yang ada di Android, tidak ada di website. Ada menu yang di website, tidak ada di Android. Jadi, ini jualan yang saling melengkapi. Lalu, mana yang lebih baik? Gak usah mikir mana lebih baik, orang Anda bisa dapat dua-duanya kok. Begitu Anda jadi member, maka Anda mendapatkan akses dua-duanya. Jadi, kalau misalnya, apa sih keunggulannya yang Android? Keunggulannya satu, teman-teman, untuk perhitungan premi tadi, kayak ini, kalau Anda pakai Android, Anda gak perlu koneksi internet. Jadi, tanpa internet, koneksi internet itu gak terlalu bagus pun, Anda tetap bisa menghitung. Jadi, gak perlu harus muter-muter gitu ya. Kayak aplikasi Proofos. Eh, maaf, boleh ngomong-ngomong-ngomong jebun. Gak boleh. Kualat nanti ya. Jadi, kekhawatiran itu tidak ada. Kalau misalnya, Anda ketemu prospek, prospek nanya, detik ke tujuan, Anda bisa menjawab. Meskipun tidak ada koneksi internet, atau kuota Anda, atau pulsa Anda habis. Gak ada masalah. Itu Android. Sedangkan website, mau gak mau, suka gak suka, harus ada koneksi internet. Itu perbedaannya. Perbedaannya hanya di situ sih. Yang lain-lainnya, apa namanya, sama lah. Oke, ada pertanyaan di sini teman-teman, untuk Android, sama untuk aplikasi, silahkan. Sebelum saya masuk ke Digital Tools, dan untuk social media, silahkan. Dari Nora. Pak, saya sudah download. Saya sudah download, tapi kok pas masuk, harus info dulu, karena kamu belum member. Padahal saya kan sudah member, Pak. Yang mana? Sama. Sama, saya juga mesti sign up dulu. Gini, kan tadi saya bilang, Bu, Anda jadi member, tidak otomatis Anda bisa langsung membuka. Anda harus lapor dulu ke Voga Admin. Kan tadi saya sudah bilang. Jadi, jadi gini, sebentar. Setelah Anda bayar, setelah Anda bayar, bukti bayar, Anda kirimkan ke Voga Admin. Kemudian Anda download aplikasi, atau Anda buka website. Download aplikasi, Anda register, masukkan datanya semuanya, kemudian di slide, saya terima term and condition, masukkan 3 OTP dari email, masuk, login. Yes, Anda sudah masuk. Tapi ada menu yang masih di-block. Belum bisa dibuka nih. Apa namanya, benefit and tracing masih ke kunci nih. Nah, Anda lapor ke Voga Admin. Admin, saya sudah register, tolong dibuka. Nanti Admin akan ngecek nama Anda, apakah Anda sudah menjadi member, kalau sudah langsung dibuka. Oke, sudah kita buka akses. Silahkan tunggu sekitar lama untuk auto-update. Oke, setelah itu Anda membuka website. Kalau Anda pakai Gmail, Anda nggak perlu sign up, langsung login aja. Login aja, pilih akun Gmail, Anda langsung masuk. Itu pun masih ke kunci. Belum bisa dibuka. Anda harus lapor lagi ke Voga Admin. Min, website-nya saya sudah login, email-nya ini. Maka Admin kita akan membuka. Jadi dua kali. Kalau mau sekali, Anda langsung gini aja. Register di aplikasi, login di website, terus lapor. Min, saya sudah register, dan login di website. Tolong dibuka. Maka kita akan bukakan dua-duanya langsung. Set, kita akan bukain. Gitu, Bu. Jadi tidak serta-merta Anda bisa membuka kalau Anda belum lapor. Karena pembukaan ini masih secara manual manual dilakukan oleh Voga Admin. Untuk ngecek. Sudah bayar atau belum? Ini dapat free trial atau enggak? Ini dari KPM atau bukan? Gitu, Bu. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Jadi segera Anda lapor ke Voga Admin ya untuk pembukaan akses. Oke, ada lagi pertanyaan? Jok. Pak, tadi saya juga mengalami hal yang sama, tapi kan saya membernya sudah lama, jadi nggak, udah lapor, udah mungkin udah jalan 3-4 bulan gitu, Pak. Jadi baru saja saya buka, memang begitu. Jadi nggak bisa diakses. Cuma saya langsung saya WhatsApp ke Voga Admin, terus selang 3 menit sih udah bisa dibuka. Maksud saya, pertanyaan saya, apakah memang kalau kita buka aplikasi harus lapor dulu? Setiap kali buka. Enggak, kan? Enggak, enggak. Itu biasanya yang kekunci itu, satu, karena gini, kalau nggak salah, awal-awal tahun saya pernah broadcast tuh di aplikasi, kita baru upgrade sistem. Jadi ada beberapa member yang nggak kunci. Coba Anda cek lagi di bus message dia, itu saya kasih tahu tuh. Silakan Anda cek Anda bisa masuk apa enggak, karena ada perubahan sistem besar-besaran di kita. Nah, mungkin Anda lupa waktu itu, belum lapor ke Voga Admin. Tapi sekali Anda sudah dibuka, maka Anda bisa buka terus. Saran saya jangan lock out ya. Saran saya jangan lock out. Iya, nggak pernah. Jangan pernah lock out. Website maupun aplikasi nggak usah lock out. Tetap aja lock in aja di situ. Kecuali Anda pindah, ganti HP, mau nggak mau kan, Anda harus lock in. Daripada Anda lupa, lupa password gitu ya, masuknya nanti lama gitu kan. Sebenarnya gampang sih, lupa password, Anda pilih aja forgot password, cek email, itu passwordnya ketemu tuh. Gitu ya. Siapasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya, Bu. Ini saya kan, tadi buka ya website itu, terus mau, apa namanya ini, karklasi ya, lihat ini percaknya. anggota dengan alamat email ini, juga ada coba email lain. Jadi kayak mau daftar lagi gitu. Ini nggak usah melakukan apa-apa, tapi saya konfirmasi aja gitu ya, Pak? Iya, Ibu konfirmasi aja. Karena Ibu belum konfirmasi, makanya Anda belum bisa membuka, Bu. Jadi di sini ada, jadi kalau Anda member, nah ini contohnya nih, kalau Anda sudah login, saya sudah login, namanya Voga Admin gitu ya. Nah, Voga Admin ini harus cek dulu, member atau bukan. Jadi, Anda sudah login, tapi kalau belum member, terus aja nggak bisa buka. Kasih tahu ke admin, saya nggak bisa buka ya, saya member. Maka admin akan ngecek. Kalau emang data ada Anda, Anda langsung dibuka. Detik itu juga Anda langsung bisa buka, Cepat, kok. Kalau website cepat. Kalau aplikasi mungkin butuh waktu, menunggu 1-5 menit. Tapi kalau website detik itu juga langsung Anda bisa buka. Admin 1 ya, Pak. Kenapa? Admin 1 ya. Apa yang satu, Bu? Maaf, saya nggak jelas. Gimana? Adminnya kan ada dua, Tud. Oh, admin 1. Admin 1. Admin 2 waktu itu sementara, karena Voga Admin 1 di blok oleh WA. Sekarang kita sudah belajar dari pengalaman itu, sudah tidak mau lagi mengirimkan pesan yang ada link kepada kontak yang belum menyimpan nomor kita. Jadi kita sekarang cuek-cuek aja lah. Kalau emang belum menyimpan, kita nggak mau kirim daripada di blok, repot lagi nanti kita. Pak Ijo, mau tanya, Pak. Yus. Pak, perbedaan antara penggunaan aplikasi dengan website apa, Pak? Tadi kasih tahu, Pak. Perbedaannya yang paling utama adalah dengan Android untuk simulasi. Ini nggak perlu internet, Pak. Nggak perlu internet, nggak perlu koneksi internet. Jadi misalnya Anda prospek di puncak gunung atau di tengah laut, tetap bisa, Pak. Meskipun nggak ada koneksi internet. Itu Android. Atau Anda lagi di kampung, lagi sambil di sawah, membajak sawah, gitu ya. Sambil prospek, tetani tetangga Anda, itu bisa, Pak. Kadang nggak ada koneksi internet. Kalau website, mau nggak mau, suka nggak suka, harus pakai koneksi internet. Tapi kalau misalnya Anda pakai iPhone, kan nggak mungkin di tengah laut atau di tengah hutan, gitu ya. Kalau pakai iPhone, pastinya di tengah kota lah, di cafe, gitu ya. Orang iPhone kan kelasnya lebih tinggi. Sultan lah kalau pakai iPhone, gitu ya. Maksudnya Sultan. Pasti Wi-Fi dan kuota pasti berlimpah, gitu ya. Jadi gitu. Bedanya itu aja sih, Pak. Yang lainnya milik. Terima kasih, Pak. Oke. Clear ya? Oke. Sekarang mau nanya, kalau kayak PPH-PSS, sengaja nggak masukin Prime Saver ya? Apa memang bisa dimasukin? Mau nanya aja. Gini, PPH itu paling ribet. PPH itu paling ribet. Variablenya banyak banget. Variablenya banyak banget. Kita cek aja, Pak. Kita cek untuk yang PPH ya. Variablenya itu banyak banget. Ada kapasitas tempat tidur. Oh, ya. Ini sudah, PPH juga sudah saya perbarui ya. Cantinya kan single bed sama double bed. Kemarin ada komplain single bed, double bed. Seolah-olah kayak ukuran luasnya. Jadi king size, gitu kan. Ya sudah. Jadi kita ubah jadi dua tempat tidur lebih spesifik, lebih jelas. Kemudian opsi. Dan kemudian juga pilihannya langsung jelas nih, konvensional atau syariah. Apa bedanya? Kalau kita ganti ke syariah, maka di sini dana marhamahnya muncul di bawah. Tapi kalau misalnya ini kita ganti dengan konvensional, maka di sini dana marhamahnya jadi nol. Muncul ya. Sekarang sudah lebih spesifik, lebih detail. Kemudian prime savernya memang kita buang. Kenapa? Kalau ditambahin prime saver, artinya kita harus menambahkan database PPH satu lagi. Jadi karena kita menghitungin, berarti database itu banyak yang minta ampun di PPH ini. Kalau kita bikin ilustrasi PPH itu, kita sampai kena tipes loh beneran loh. Ini PPH ini paling berat. Paling berat yang pernah kita lakukan. Jadi jangan bilang lagi, Pak, kalau ini bisa dibikin nggak kelas pekerjaan tiga? Waduh, tambah kita tipes lagi nanti. Tapi informasi, for your info, tim kita sekarang lagi membuat ilustrasi untuk PPH Cermak. Kita lagi bikin. Jadi nanti ada PPH plus, PSS plus PPH Cermak. Kita akan bikinkan itu. Tapi mohon maaf, mohon maaf. Sekali lagi, sahabat ini PPH masih kelas pekerjaan dua dan tanpa prime saver, teman-teman. Kalau pakai prime saver, database-nya nambah satu lagi. Itu pasti beratnya minta ampun dan effort kita akan luar biasa berat. Dan saya yakin kebanyakan kita nggak pakai ngambil prime saver, kan? Kebanyakan, teman-teman, kan? Setuju, Pak. Iya. Nggak ambil, Pak. Karena prime saver, memang kalau pakai prime saver lebih murah. Tapi itu jadi kadang-kadang menimbulkan potensi konflik nantinya ketika klaim. Dia merasa, lu kukul lebih banyak lagi. Iya, betul. Makanya biar enak lah, bikin aja. Iya, kan Voga konsepnya adalah satu. Jangan sampai bikin si agen jadi nantinya bermasalah. Kita nggak mau seperti itulah. Kita bikin aman-aman. Gitu, Franz, untuk ini. Oh ya, untuk percerah juga sudah saya update. Teman-teman, kemarin, percerah kemarin ada sedikit kekeliruan di kami. Jadi, apa namanya, untuk penarikan tunai sekaligus. Mestinya kalau untuk masa tunggunya di bawah, di atas 10 tahun kan 36 bulan. Di bawah 10 tahun kan 30 bulan. Nah, kemarin kita samakan. 30 bulan semua atau 36 bulan semua. Ini sudah kita update, teman-teman. Jadi, kalau misalnya masa tunggunya 8 tahun, maka total penarikan sekaligus langsung otomatis berubah jadi 30 bulan. Tapi kalau misalnya di atas 10 tahun, atas 10 tahun ke atas, maka langsung berubah jadi 36 bulan. Ini semuanya sudah kita sinkronize, sudah kita revisi. Jadi, ilustrasi semuanya sudah selesai, kecuali peruling term. Peruling term hari ini baru saya update. Jadi, karena baru selesai tadi malam untuk perhitungan peruling term. Hari ini kita akan update hari ini. Insya Allah, sore ini sudah bisa Anda gunakan. Sip, ada yang ditanyakan? Rekrut. Sebentar ya, Bu Erni. Tadi kalau disana jadi Pak Mario mau update. Pak Mario, untuk registrasi jangan ke sini, Pak. Langsung ke WA-nya Voga Admin aja, Pak. Ke VK-nya Voga Admin. Tolong dicatat WA-nya Voga Admin ya. 0815-1044-8908. Ini Voga Admin. Teman-teman, tolong dicatat Voga Admin. Nanti di akhir sesi, saya minta Anda mengirimkan pesan ke Voga Admin dengan format tertentu. Nanti Anda lihat seperti apa ya. Ingat, teman-teman. Voga Admin 0815-1044-8908. Tolong Anda simpan nomor ini. Nanti kita akan coba. Ada yang masih ingat nomor Voga Admin 2 nggak? Ada yang masih ingat nggak? Voga Admin 2. Kalau masih ingat, tolong dicat dong. Chat ke sini, saya lupa. Saya lupa. Karena itu jarang mahal dipakai. Voga Info ya, Pak? Voga Info. Bukan Voga Info. Bukan yang Telegram. Voga Care. Voga Care. Voga Care, Pak. Bukan. Voga Care beda lagi. Jadi kita ada Voga Care, Voga Admin, Voga Admin 2. Voga Admin 2. Ada yang masih ingat nggak? Yang 0812-6021-25. Masuk Voga Admin-nya cuma satu. Yang 19-30. Yang 19-30 nih. Benar-benar. Benar-benar Pak Dermawan nih. Ini yang. Iya, betul. 0812-0812. 0812. Eh, terjadi banyak banget. Iya nih. Kayak Bu Lirisor Viana nih ya. Jadi yang ini ya. Ini Voga Admin 2. Oke. Ini tolong dicatat ya. Voga Admin 1, Voga Admin 2. Voga Admin 1 tapi yang 8908. Voga Admin 2 yang 19-30. 0812-8896-1930. Tolong dicatat ya teman-teman ya. Diinget-inget. Nanti udah apa-apa nanti ke situ pesannya. Oke. Sekarang yang ketiga adalah Digital Tools. Digital Tools. Anda bisa masuk ke... Oh iya. Mulai sekarang kami tidak akan menginformasikan kepada Anda bahwa landing page Anda sudah jadi. kita sudah enggak lagi menginformasikan itu. Anda bisa langsung ngecek sendiri. Begitu Anda bikin landing page. Tunggu beberapa saat. Ya paling enak satu hari lah ya. Jangan baru ngisi. Per lima menit Anda cek. Sudah pasti belum jadi. Jadi Anda masuk. Misalnya Anda masuk malam nih. Jam 8 malam gitu. Coba deh besok paginya jam 10 Anda cek. Ceknya di mana? Masuk ke website. Saya ulangi. Masuk ke website. Kemudian Anda klik di ucung kanan atas. Menu burger warna merah dengan tiga garis putih. Kemudian Anda klik di expert. Maka di situ akan muncul list member Foga Digital yang sudah memiliki Digital Tools. Atau landing page dan lain-lain. Anda tinggal ketik aja nama Anda. Maka akan otomatis muncul link atau data Anda. Contoh saya Herman gitu ya. Herman. Oke. Ini kenapa info saya ngeheng. Nah ini Herman. Oke. Setelah muncul nama Anda. Muncul foto Anda. Bisa jadi foto Anda nggak muncul. Kenapa foto Anda nggak muncul? Kalau foto Anda nggak muncul. Satu. Prosesnya belum selesai. Belum upload foto di kita. Yang kedua. Anda lupa tidak submit foto di pengisian form. Banyak sekali yang lupa nggak ngirim foto nih. Kalau Anda nggak ngirim foto biasanya kalau kita proses sudah selesai. Foto Anda kita ganti dengan artis Korea. Jadi kalau Anda ingin lebih ganteng. Nggak usah operasi. Cukup nggak usah submit foto. Maka fotonya kita ganti dengan foto yang lebih ganteng dari Anda. Atau lebih cantik dari Anda. Jadi kalau misalnya. Loh kok fotonya bukan saya? Artinya Anda tidak submit foto. Anda silakan submit foto di form koreksi. Nanti kita akan update. Itu. Oke. Contoh setelah ini buka. Anda klik ikon yang bergambar bintang. Ada WhatsApp, telpon, dan bintang. Anda klik bintang. Klik bintang. Maka muncul di situ adalah Foga Passport saya. Sekarang Foga Passport sudah detail di situ. Ada email yang dipakai untuk register aplikasi. Ada email yang Anda pakai untuk register website. Tanggal Anda bayar. Dan tanggal jatuh tempo. Jadi kalau Anda tanya. Ini Foga Passport saya sampai kapan? Ya nggak usah nanya. Langsung buka saja. Buka password sudah muncul di situ. Sudah muncul angkanya di situ. Bagi yang KPM, munculnya adalah KPM. Kecuali GPS United, munculnya tanggal. Tapi buat Anda yang member reguler, maka muncul tanggal. Anda cek tanggalnya coba. Kalau tanggalnya dengan bukti bayar Anda kok keliru, Anda lapor ke Foga Passport. Seharusnya tanggal sekian. Kok tanggal sekian? Tolong di update ya. Nanti kita akan update teman-teman. Tapi kalau Anda nggak kirim bukti, berarti asumsinya bahwa data ini sudah benar. Jadi sekarang Anda nggak usah pusing lagi tanya-tanya masalah. Saya sampai kapan nih membernya? Sudah muncul di situ. Kemudian, masalah di status. Bagaimana cara sharingnya? Kalau cara bukanya, pasti Anda sudah tahu. Tinggal klik saja namanya. Misalnya Anda mau klik Foga Care. Anda klik saja Foga Care. Maka di situ muncul. Maka akan di situ muncul adalah Foga Care Anda. Ada foto Anda, nama Anda, segala macam di bawah. Kemudian klik mulai. Maka di situ beberapa opsi-opsi yang bisa Anda pilih. Atau prospek Anda pilih. Sekarang problemnya adalah bagaimana cara membagikan ini kepada orang. Membagikan orang. Membagikannya adalah satu, kalau Anda pakai Android, maka Anda klik saja tiga titik di kunjung kanan atas. Muncul pop-up video seperti ini. Anda klik share. Anda klik share, maka akan muncul pop-up video seperti ini. Nah, kadang-kadang muncul juga ada logonya WhatsApp langsung. Anda tinggal klik saja WhatsApp. Otomatis connect ke WhatsApp. Tapi kalau tidak muncul logo WhatsApp, Anda klik copy link. Copy link. Otomatis link ini sudah ke-copy. Kemudian Anda bisa masuk ke WhatsApp. Kemudian Anda tekan di sini cukup lama, sampai muncul tulisan paste. Anda paste kan, maka muncul linknya di situ otomatis. Tunggu, jangan langsung kirim, sampai muncul nama dan foto Anda. Setelah muncul begitu, langsung Anda send. Nah, ini cara Anda membagikan. Membagikan melalui private chat. Oke, balik lagi. Kalau iPhone, Pak. Kalau iPhone, saya kebelan nggak lagi pakai iPhone. Kalau iPhone, gini. Kalau iPhone, ketika sudah muncul ini, di bawah, paling di bagian bawah, ada ikon tengah dengan anak panah ke atas. Di bawah. Di bawah tengah. Muncul nggak, Bu? Yang pakai iPhone. Ada lambang kotak dengan ujung kanan atas. Ke atas. Di bawah. Di paling bawah. Anda pencet itu sama juga. Pencet itu langsung share. Sama saja. Itu copy. Ada copy link. Anda bisa juga. Sama juga. Bedanya kalau di Android, tiga titik di ujung kanan atas. Kalau iPhone, di bawah. Ada tanda kotak dengan tanda panah ke atas. Atau Anda pencet link-nya ini cukup lama. Di atas. Kalau di iPhone, sudah otomatis ke copy. Kalau Anda pakai Android, muncul seperti ini, Anda tinggal tekan logo yang kotak. Kotak bertumbuk, itu sudah copy. Atau lambang yang ini, itu juga share juga. Banyak cara sebetulnya, teman-teman. Anda nggak usah pusing. Masalah tutorial ini, nanti Anda bisa masuk ke Telegram Info. Ke Telegram Info. di situ sudah ada semuanya tuh. Kalau Telegram Info. Bagaimana nih? Ada Voga Admin? Tolong dong, di-share link-nya Voga Info kita. Kalau nggak salah sih begini ya. Silahkan Anda masuk ke situ, Anda join di sana. Itu tutorialnya sudah ada semua. Pak Herman Nining nih. Ya, Bu Nining. Pak, saya kan buka ekspet ya, yang di Voga itu ya. Saya klik ekspet itu ya. Terus saya ketik nama saya, kemudian muncul. Tapi kok di ujung, di atas itu kok ada tanda kurung yang kayak tanda panah itu? Gimana tuh, Pak? Tanda panah apa? Cuti itu. Cuti, tapi kayak bukan tanda panah. Pasti kayak huruf I titik gitu loh. Ibu bukannya pakai aplikasi ya? Iya. Jangan pakai aplikasi. Oh, berarti yang sama yang itu aja ya? Pakai browser. Pakai browser. Oke, makasih Pak Herman. Memang Anda bisa membuka ini melalui aplikasi ini. Contoh, di eksport ya. Di sini pun Anda bisa membuka, tapi ini nggak bisa di-share. Ini cuma untuk Anda lihat aja. Anda bisa untuk lihat aja, tapi nggak bisa di-share. Di eksport, di aplikasi. Sudah bisa Pak, pakai yang. Ah, sip. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Nah, ini di-export, di aplikasi ada, tapi ini nggak bisa di-share, teman-teman. Cuma buat Anda lihat aja, kalau misalnya buka, ini tetap aja kebuka. Oh, berantakan tuh dia ya. Nanti kita bedain deh ya. Jadi saya lihat nih. Ini berantakan aja saya update ya. Ini nggak bisa di-share, Bu. Kalau melalui aplikasi. Dibuka bisa, tapi nggak bisa di-share. Jadi saran saya jangan buka melalui aplikasi, tapi melalui browser. Melalui browser. Oke, Pak. Makasih. Thank you. Sip. Oke. Nah, sekarang Anda lihat di password. Password di bawah ada provokat ini. Provokatnya sudah bertahap kita tambah. Kita target setiap hari minimal tiga. Kita akan tambahkan. Karena kita sebenarnya sudah siap... Katanya mau bikin itu, apa namanya tuh, apa sih? Yang untuk bedah polis. Iya. Sedang kita bikin. Sabar. Iya. Sabar. Kita bikin. Bedah polis, segala macam, lagi kita bikin. Tapi kita coba sekarang fokuskan dulu untuk branding dulu, Bu. Branding dulu ya. Memang banyak, kebutuhannya banyak, tapi pasti ada skala prioritas. Skala prioritas kali ini, kita mau coba personal branding dulu. Nah, ini personal branding yang Anda lakukan melalui private set. Jadi misalnya contoh nih, contoh. Sekarang sudah ada sembilan, tapi nanti hari ini akan tambah tiga, besok tiga, terus tambah tiga lagi, akan terus bertambah terus. Kita harapkan seperti itu. Nah, ini yang bisa Anda lakukan melalui personal branding. Contoh-contoh. Misalnya, kita mau bikin enam langkah menuju kaya gitu ya. Jadi provokat yang pertama. Anda klik saja. Ini, maka di sini akan terbuka provokat. Nah, provokat ini sama seperti kayak di Instastory, kalau Anda punya IG, Anda kayak di Instastory. Apa? Ya, WhatsApp story juga. Ini saya dikoreksi. Jadi WhatsApp story juga, Facebook story juga. Pokoknya intinya mirip-mirip lah ya. Pokoknya kita bisa pakai apa namanya, yang story-story gitu lah ya. Nah, kalau Anda selama ini, kalau selama ini bikin story di Facebook, di IG, atau di WhatsApp segala macam, Anda kan harus posting gambar-gambar dan tulisan-tulisan di situ. Yang bisa melihat pasti orang-orang tertentu kan. Entah yang punya kontak Anda atau menjadi teman Anda gitu. Nah, sekarang Anda bisa juga mengirimkan model seperti story ini langsung ke private set orang. Gitu ya. Caranya bagaimana? Sama caranya kayak tadi, Anda buka provokat. Oh, sebentar. Saya mau jelasin dulu provokat itu apa. Provokat intinya sebetulnya adalah memprovokasi orang untuk akhirnya mau entah jadi agent atau mau menjadi upgrade polisnya atau mau beli polis gitu ya. Itu tujuan dari provokat. Tujuannya seperti itu. Memprovokasi orang untuk akhirnya menjadi iya ya, menjadi sadar. Provokasi dalam arti yang positif ya. Jadi, kalau misalnya contohnya, semua orang pasti mau kaya kan. Nah, di provokat ini ada foto segala macam, dan di bawah ada nama Anda. Ada nama Anda, ada jabatan Anda. Kalau kita swipe, swipe aja ke kanan gitu ya, atau Anda pencet lambang ikon yang apa namanya, anak panah ke kanan dan ke kiri, maka itu otomatis akan bergerak. Kita coba swipe terus. Ini bisa Anda baca atau Anda prospek atau sasaran Anda yang Anda kirim, dia juga akan ikut baca. Yang menariknya apa? Di ujung paling akhir, di ujung paling belakang, itu akan connect kepada vogal bisnis Anda. Karena ini mau rekrut nih. Ini mau rekrut. Jadi ini adalah tujuannya dengan provokat itu setelah dia membaca semuanya, iya sih benar juga gitu ya. Sudah terprovokasi, what next? Nah, selanjutnya adalah Anda klik more info, maka akan connect ke vogal bisnis Anda. Yang dia, kalau dilanjutkan lagi, maka akan bisa Anda melakukan upaya untuk merekrut. Sekaligus menjawab pertanyaan tadi, cara rekrut di mana? Ini cara rekrutnya pakai ini, vogal bisnis. Ya, pakai vogal bisnis. Nah, teman-teman, provokat ini adalah Anda lakukan, mengirimkan provokat ini dengan cara kayak tadi, share, kemudian copy link, Anda masuk ke sini, kemudian Anda kirimkan di sini, paste, sama kayak tadi ya, setelah paste linknya di tempat Anda mengetik di WhatsApp, tunggu sampai foto Anda muncul. Tapi ini kayaknya provokat, mestinya fotonya muncul. Ini fotonya nggak muncul, nanti saya cek ya. Mestinya fotonya muncul. Anda tinggal share. Nah, ini adalah kayaknya kalau provokat, ya memang nggak muncul foto loh Pak. Harusnya muncul, Bu. Harusnya muncul, nanti saya set lagi. Oh, kemarin saya lakukan itu juga sih, tapi nggak muncul fotonya. Ya, ya. Harusnya muncul, Bu. Nanti kita setting lagi, ya. Kita setting lagi. Mungkin ada kekeliruan di coding kita. Nanti kita akan setting lagi. Harusnya fotonya muncul. Ya. Pak, ini loh, yang terkait kisioner, misalnya kan kita ngasih apa itu, Voga kita ya, yang rekrut itu kan, si calon agent kan udah ngisi kisioner itu loh Pak. Nggak ada kisioner, Bu. Adanya memilih kisioner. Tidak ada mengisi. Nah, ya itu yang kuning-kuning tadi loh Pak. Itu kan diisi next-next gitu ya. Itu apa, tidak ada notifikasi ke kita gitu ya Pak. Misalnya, ada berapa orang yang ngisi gitu, nggak bisa ya Pak ya. Nggak bisa, Bu. Karena gini, sekali lagi ya, sekali lagi. Voga dibuat, bukan sebagai lead generator atau rekrut generator. Bukan. Tidak ditunjukkan untuk itu. Tetapi untuk sedikit mengambil peran Anda dalam melakukan rekrutmen atau melakukan selling. Jadi setelah Anda ketemu sama orang, eh ini ngobrol-ngobrol, eh jadi bisnis, mau nggak jadi gini misalnya, atau kamu lagi, aku lagi cari bisnis nih, eh gue ada potensi bisnis. Nih, lu coba klik aja. Jadi memang kita sudah menunjukkan ke dia. Gitu ya. Nah, kalau dia misalnya tertarik, dia pasti akan menghubungi Anda. Tujuannya ke situ. Jadi bukan sebagai lead generator yang Anda publish dimanapun, kemudian langsung Anda terima datanya. Bisa nggak saya bikin seperti itu? Bisa. Bisa banget. Itu coding sederhana kok. Tinggal dimasukin form saja, itu masuk. Cuma satu hal, Bapak Ibu. Kalau, ini banyak pertanyaan seperti ini, jadi belum perlu saya pertegas lagi. Saya sampai detik ini, belum-belum berniat untuk menambahkan database, belum menambahkan form untuk mengisi. Jadi, target Anda, entah rekrut, entah prospek, mengisi data di link Anda. Saya belum punya keinginan seperti itu. Kenapa? Karena ketika prospek Anda, nasabah Anda, mengisi data di link yang Anda kirimkan, nantinya Anda bisa baca. Tetapi jangan lupa, saya juga bisa baca. Karena saya yang buat website, otomatis pasti database-nya, pasti copy-nya ada ke saya. pertanyaan saya, Anda rela nasabah Anda saya lihat. Anda rela prospek Anda saya lihat. Pasti Anda nggak rela dong? Nah, daripada nanti, daripada nanti itu terjadi, akhirnya menimbulkan jibah yang nggak enak ke saya, menimbulkan, mendingan stigma yang jelek ke saya, mendingan saya matikan fungsi itu. Dengan begitu, saya nggak tahu. Saya nggak lihat. Karena memang, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuan saya untuk, kayak seolah-olah, kayak saya mau ngambil data Anda. Enggak, saya nggak mau. Makanya Anda nggak bisa dapat. Kalau Anda minta, bisa saya bikinin kok. Sekarang juga bisa bikinin. Cuma kalau saya bikinin, Anda dapat, saya juga dapat. Kalau saya dapat, waduh, sudah pasti jadi jelek nama saya. Saya nggak mau, Bapak-Ibu. Jadi, Anda, mohon maaf, Anda tidak bisa melihat data statistik. Kenapa? Memang saya matikan fungsi itu. Dengan saya matikan, maka Anda nggak lihat, saya juga nalih. Jadi lebih enak begitu ya. Biar enaklah. Tapi nanti, ada solusinya, teman-teman. Habis ini ada solusinya. Solusinya untuk Anda bisa, siapa sih yang buka provokat saya, siapa aja, bisa. Kita bisa lihat. Tetapi tidak di Voga. Tetapi di platform yang lain. Apa platformnya? IG atau Facebook. Nanti kita taruh di sana. Jadi provokat ini, kita akan kirim melalui private chat. Sekarang gimana caranya provokat ini, kita taruh di IG atau di Facebook. Ada menanyi ubah belum? Saya ulangi lagi, di mana tadi sharingnya Pak. Share-nya Pak. Saya ulangi share-nya ya. Jadi gini. Jadi kalau misalnya provokat ini, ini provokat ini ya. Provokat ini, mau kita share ke orang. Ini share-nya secara private ya. Jadi langsung one-on-one. Setelah dia melihat, dia setuju dengan pola fikir Anda dan apa yang Anda tulis. Oh ya, ini provokat ini, Anda boleh mengaku bahwa ini saya yang nulis. Boleh. Boleh. Jadi bilang aja, eh, aku barusan ada yang nulis nih. Keren nih, bagus nih. Mungkin cocok nih buat kamu. Silahkan kalau kamu mau share ke orang, ke teman-teman kamu juga boleh. Anda nggak apa-apa aku ngomong begitu kok. Karena kenapa? Ya muncul juga nama Anda di situ. Ya nama Anda. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada nama saya di situ. Cuma ada poga dijal dikit aja di bawah, di depan. Tapi yang lainnya, jadi Anda boleh ngomong ini tulisan saya. Silahkan, no problem. Memang tujuan kami kan membantu Anda personal branding. Jadi Anda bilang, eh, gue baru nulis nih. Ini keren nih, silahkan lo baca. Ini kayaknya bagus banget buat lo. Kalau lo mau share ke orang lain, nggak boleh. Sebentar, Bu. Nah, sekarang bagaimana cara membagikan? Sekali lagi saya ulangi, teman-teman. Untuk membagikan ini, tarik dulu ke bawah kalau nggak muncul. Tarik dulu ke bawah. Karena kadang-kadang suka ketutup tuh. Iya, benar. Tadi ketutup. Tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah muncul tiga titik ya. Untuk selanjutnya udah tahu ya. Setelah muncul tiga titik muncul ya. Sudah tahu ya. Sip. Oke, terima kasih, Pak. Bu Ami, apa mau ditanyakan? Tadi di provokat itu, Bapak yang ke-10 kan udah ada ya, Pak. Tapi di kita kok masih kosong ya, Pak? Di refresh. Pak, mau kasih tahu aja, ternyata ada fotonya kok, Pak. Udah ada fotonya. Oh, ada fotonya ya. Berarti terlalu, saya terlalu cepat mengirimnya. Tunggu sebentar sampai muncul ya. Jadi clear ya. Jadi ada fotonya udah muncul. Oke, thank you. Oke, sip. Siap. Thank you. Foto udah keluar. Foto. Jadi yang fotonya belum muncul, mungkin amalnya masih kurang. Tambahin amalnya ya. Atau mungkin handphone Anda belum lunas. Baru muncul ya. Lemut-lemut ya, Pak. Iya. Saya tadi nggak muncul. Mungkin koneksi internet saya juga nggak bagus. Pak, tadi diulang, Pak. Yang cara baginya, Pak. Iya. Barusan. Ini soalnya udah di-reverse, yang 10 tetap nggak keluar. Nggak apa-apa nanti di Japrika Admin aja. Pasti keluar, Bu. Siapa yang nggak muncul? 10-nya belum ada, baru sampai 9. Baru sampai 9, Bu. Belum sampai 10. 10 itu bacaannya solusi tadi gitu kan? Pak Jawa tanya, Pak Jawa. Iya. Provokat kan? Iya, provokat belum sampai 9, Bu. Belum sampai 10. Pak Jawa tanya. Iya, silakan Pak Wawan. Pak Jawa, ini saya meng-share di Instagram, tapi link-nya itu tidak biru gitu. Jadi nggak bisa di-click. Kenapa ya? Tapi di Facebook, biru gitu. Yes. Jadi gini, kalau di Facebook, Anda bisa membagikan link. Tapi kalau di IG nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kecuali follower Anda sudah 10 ribu, Pak. Berarti Anda menjadi influencer dulu. Kalau Anda influencer, maka Anda bisa membagikan link. Anda kan bukan influencer. Jadi nggak bisa. Tapi bisa kita akalin. Bisa kita akalin sharing-nya. Pertama nanti menggunakan Instastory, Pak. Nanti Anda bisa share. Caranya gimana? Nah, ini kita mau sharing nih. Bagaimana sharing di Instastory, bisa tidak, Pak. Nah, ini baru saya mau kasih tahu. Jadi Instastory bisa nih. Kita sharing link-nya. Nah, kita minta tim kita, yang anak muda, yang biasa main. Kalau saya jujur, IG nggak ngerti. Jujur, saya IG itu nggak ngerti. Saya lebih paham Facebook daripada IG. Karena usia ya. Faktor usia. Kalau si usia saya lebih... Faktor usia. Selenial tuh, Pak. Selenial. Senior, milenial. Kalau kayak kita nih ya, boomer-boomer ini kan lebih senang mainnya Facebook ya. Tapi kalau anak-anak muda lebih senang mainnya IG. Kalau saya IG, aneh di mata saya gitu ya. Nah, tapi kebanyakan kita, kebanyakan sekarang, eranya lebih, memang lebih ngetop IG sih. Kita harus agar diri lah. Jadi saya minta nih tim saya nih. Mana nih tim saya? Tim saya mana nih? Bagaimana? Pak Irman. Pak Irman. Kalau di Instastory bisa, tapi kan mereka nggak bisa tinggal klik. Mereka harus ketik kan. Tetap itu orang harus ketik kan. Nggak bisa di klik dari Instastory kita kan. Nah, itu yang mau kita kasih tahu. Bisa, Bu, sekarang. Oh, bisa? Nah, makanya kita mau sharing. Kita mau sharing bagaimana cara... Banyak gimana, Pak Jo? Sebentar, sabar, sabar, sabar. Kita mau share. Demokan caranya. Membagikan provokart ini di Instastory. Instastory ini di IG maupun di Facebook. Ini bisa langsung klik. Langsung masuk. Jadi persis kayak seperti Anda membagikan secara private ini. Persis seperti itu. Bentar. Pak, mulai dari provokart dong, Pak. Baca. Apa? Provokart apa, Bu? Oke, jadi sebentar nih. Ini tim saya sudah jadi. Saya jadikan co-host dulu. Oke. Jadi ini, saya mau kenal ini. Saya mau kenal ini. Ini tim saya. Ini admin saya. Wah, admin saya. Jadi kita berdua. Ayo, open camp dong. Halo, selamat pagi. Pagi. Panggilannya ke Jaman atau Ori? Aduh, jangan selemen. Agak kayak Emen gitu ya. Duh, Emen. Panggilannya apa? Panggilannya biar gampang, cantik aja gak apa-apa. Pagi cantik. Ya, emang cantik beneran loh, Kak. Aduh, makasih. Hei, Ben. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Stop, 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 stop. Iya, ada yang cemburu. Ada yang cemburu, Ori. Abis ini, abis ini admin. Jadi ini, ini Orinta. Ini Orinta di camping Voga Admin. Dia juga bantuin banyak juga di setting untuk provokat, untuk apa namanya. Ya, semuanya lah ya. Hari ini memang kerjaan kami. Kerjaan kami keluarga. Keren, Orinta. Ya. Jadi nanti Orin akan coba sharing bagaimana cara membagikan provokat tadi di Insta Story dan di Facebook Story. Jadi, private-nya Anda sudah bisa. Tentunya Anda sudah bisa. Tadi sudah saya tunjukkan. Nah, sekarang bagaimana cara membagikan provokat itu di Insta Story sehingga Voga ini lebih optimal lagi. Anda membagikan oleh sosial media. Diharapkan dari situ Anda mendapatkan leads. Nah, kalau Anda membagikan provokat di Insta Story atau di Facebook Story, Anda bisa tahu siapa saja yang sudah lihat. Di WhatsApp status bisa nggak, Pak? Bisa juga. Bisa juga. WhatsApp status bisa juga. Jadi, makanya kan ini tiga nih. WhatsApp, Facebook, IG, dan WhatsApp status. Memang ada sedikit yang masih belum optimal, tapi at least minimal Anda sekarang bisa membagikan provokat itu di IG. Orinta, kalau masih ada yang handphone kamu, namanya siapa yang mau di-share? Clementine Orinta juga, Pak. Pukung satu, ya? Coba Orinta Dewayani kalau nggak, Pak. Namamu siapa sih sebetulnya? Sebenarnya nama saya Tara Basro sih, Pak. Tergantung di mana, ya? Gantung. Cantik kayak ibunya. Terima kasih. Untung ibunya nggak masuk. Untung ibunya nggak masuk. Ntar ke GR-an. Oke. Jangan sampai kita baru tersadar. Oke. Jadi, tanpa berlama-lama. Oh, kata berlama-lama kayak apa aja ya? Kayak ada... Tampak berlama-lama. Kita sambut. Oke, Rinta, silakan kamu share IG. Dari basic, ya? Karena saya yakin masih banyak teman-teman yang belum paham. Oke, siap. Bagaimana IG basic-nya. Termasuk saya juga nggak paham. Dari nol, dari nol. Dari nol, benar-benar dari nol. Pelan-pelan, ya, Pak. Mulai dari nol. Kini, teman-teman. Mulai dari nol dan pelan-pelan, ya, cantik. Sebentar, saya mau komitmen dari teman-teman. Karena ini mungkin lama. Ya, mungkin waktunya kita nggak sampai-sampai 11. Mungkin lebih. Saya mau nanya ke teman-teman. Mau nggak? Mau. Siap, siap. Pak, langsung tengah-langsung tengah. Sampai sore juga nggak paham. Gawes, kalau Anda oke, Anda ready. Jadi nanti Orin akan membagikan dengan pelan-pelan gitu loh. Jadi nggak usah buru-buru gitu loh maksudnya loh. Siap. Nggak apa-apa ya. Siap. Nggak apa-apa. Oke. Antelan saja. Seri penting Pak, direkam aja Pak. Ini sudah saya rekam, Bu. Sudah direkam. Sudah direkam. Dan nanti saya masukin ke YouTube. Tapi pengalaman saya atau, Pak, berapa orang yang buka video YouTube, Anda lebih suka begini. Karena Anda bisa langsung tanya langsung gitu kan. Iya, betul. Betul, Pak. Satu, yang kedua. Enak-enak begini. Yang kedua, tolong ya. Pertanyaannya jangan pedes-pedes. Ini anak masih kecil. Belum pakai rame. Ini cabai rame. Ini cabai rame. Ini 10 tahun, Pak. Dia cantik. Pasti tahan banting. Jangan ngomong cantik. Melamin kali, Bu. Lanjut, lanjut, Pak. Lanjut, lanjut. Jangan diintrap-intrap saya jelasin ya. Tuh kan, sudah mulai bosan lihat saya. Yaudah deh, saya keluar deh. Bapak, jangan cepat tersinggung. Ayo, Rinta, silakan. Oke. Oke, sebelumnya di sini, semuanya pasti punya Instagram ya. Punya dong, santai. Oke. Cuma, Ambur Adul. Ambur Adul. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Di sini Instagramnya yang di-lock siapa ya? Siapa aja? Mungkin bisa dibuka dulu ya locknya ya. Karena aku akan ngajarin banget dari nol ya, Pertamina. Jadi buka Instagram ya? Sekarang buka Instagram ya? Iya, buka Instagram ya. Siap, siap. Oke. 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 Instagramnya? Sambil nunggu yang lainnya Instagramnya pada dibuka, aku buka Instagramku dulu kali ya. Oke. Oke. Ini IG saya. Kalau mau follow boleh. Tapi, kalau nanti saya fallback, kadang-kadang nggak di-fallback, mohon maaf ya, karena kadang-kadang saya jarang buka IG sebenarnya saya. Oke. Ini IG saya. Bisa dilihat ya itu di bawah yang ada tulisan India. India itu ada tulisannya Financial Consultant. Raymond, apa rahasianya dengan 36 post punya follower 2.318? Keren. Saya juga nggak tahu. Mungkin karena saya cantik kayaknya ya, banyak-banyak followers. Aduh. Oke. Lanjut. Oke. Itu di bawah cita ada tulisan Financial Consultant. Buat teman-teman, mungkin pengen ada tulisan kayak gitu ya. Ada yang mau kayak gitu juga nggak? Tulisan ada Financial Consultant. Itu bukan saya yang nulis sendiri. Itu bukan saya yang nulis. Ada, ada, ada. Yang mana, yang mana, yang mana? Nih, ada tulisan India-Indian itu yang bawah emoji bulan. Bawahnya ada tulisan Financial Consultant. Itu kita tulis sendiri. Enggak nih, kalau aku buka ya. Aku buka ya. Nih, bio saya nggak ada tulisan Financial Consultant ya? Kok bisa? Bisa dong, saya. Oke. Teman-teman di sini ada yang udah pake profesional atau bisnis tuh? Bisnis. Saya pake bisnis. Bisnis udah deh, udah pake ya. Tahunya gimana ya? Oke. Aku ngajarin dari awal banget ya. Aku switch account aku aja dulu deh. Sama kayak teman-teman ya. Ke private account. Personal account. Oke. Pertama, sebelum aku lanjutin lagi, aku jelasin ya. Nih, tulisan Financial Consultantnya sudah hilang. Kalau dilihat di screen ya. Iya. Oke. Aku jelasin dulu apa itu jenis-jenis account type yang ada di Instagram. Ada tiga. Yang pertama adalah personal type, personal account. Terus habis ada business account. Lalu yang ketiga ada creator account. Ini tiga-tiga ini. Sekarang ini IG saya ini, nggak ada tulisan Financial Consultant. Di bawahnya cuma edit profile doang nih. Kalau mungkin kalau teman-teman kita bukanya dari IG Poga di sebelumnya. Eh. Kita dari IG Sayang yang satu ini. Online. Program. Kita dibuka nih IG Sayang ini. Cuma tulisannya following sama message. Ya. Oke. Kita balik ke IG Sayang yang pertama. Waduh, ada perut. Nah, terus. Oke. Lalu yang kedua itu ada namanya business account. Tadi ada beberapa teman-teman ada yang udah pake business account ya. Business account itu adalah account di Facebook. Di mana di situ kita bisa mempromosikan barang-barang kita. Terus yang ketiga ada creator account. Di situ sebenarnya cenderung lebih untuk creator-creator ya. Mungkin buat teman-teman yang musisi atau mungkin creator seperti desainer, editor. Itu creator account. Nah, kita tuh masuknya yang mana sih? Sekarang pertanyaannya pasti itu ya. Bedanya apa bisnis sama creator. Oke. Kalau yang tadi, aku tuh ada tulisan financial consultant-nya. Itu aku sebenarnya pake creator account. Kenapa? Karena aku baca sendiri di mana? Ada namanya professional tools. Itu disediain oleh Instagram-nya sendiri. Aku baca-baca. Bisnis, type business account. Itu cocok untuk barang-barang yang mempunyai brand seperti misalnya Gojek. Karena mereka servis. Mereka lebih ke servicing type. Terus habis itu and then mungkin UMKM-UMKM ya. Kayak misalnya jualan tas itu. Itu lebih bagus ke bisnis. Sementara creator, itu bagus untuk branding. Personal branding seseorang. Misalnya, mungkin sering dengar artis-artis kayak Nagita Slavina. Kayak gitu-gitu. Contoh lagi, mungkin yang saya tahu karena saya pernah magang. Itu adalah Mayang Sari. Mereka pake creator. Kenapa pake creator? Karena disitu bisa langsung connect ke manajernya. Ada di Instagram di bawah ini. Kalau tadi biasanya ada following. Terus habis itu ada message di bawah. Ini kalau mengenai IG saya ya. Dibuka IG saya, bawahnya di profile. Tapi kalau misalnya Anda membuka IG saya, pasti di bawah ini tulisannya. Di bawah bio saya itu adalah tulisannya following dan message. Tapi kalau misalnya menggunakan bisnis dan creator, itu bisa langsung WhatsApp, SMS, email, atau bahkan nanti ada dapat alamatnya. Oke. Sekarang aku ajarin teman-teman gimana caranya mengubah dari personal account menjadi creator atau business account. Oke. Teman-teman klik tiga garis, garis tiga yang ada di kanan atas. Ini aku pake bahasa Inggris ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang gak paham bahasa Indonesia-nya apa, langsung tanya aja ya. Ini langsung klik setting, terus buka akun atau account. Teman-teman ngikut ya. Ada langsung. Account. Account. Atau bahasa Indonesia-nya akun biasanya ya. Terus habis itu bawa. Nah itu di bawah ada yang warna biru. Switch to professional account. Nah aku klik ya. Nah ini karena aku... Sorry, sorry, sorry. Klik add new ya. Bukan. Yang switch to professional account. Gak ada, kok saya gak ada ya. Adanya switch account type. Yaudah, berarti itu. Karena saya sudah pernah menjadi professional account, jadi udah ada data saya yang masuk. Nah untuk teman-teman. Kalau belum? Kalau belum, klik itu aja. Karena itu ada satu doang ya, Bu, kalau gak salah. Nah ini barusan saya klik... Tadi saya punya kan switch to type. Terus saya ketik type, keluar tuh. Switch to professional account. Terus saya klik personal account. Ibu sudah bisnis apa belum? Ibu bisnis, sebelumnya bisnis account apa enggak? Wah, gacau nih. Saya udah pencet-pencet. New professional account itu apa? Belumnya bisnis account artinya. Oke. Add new professional account. Ya. Tinggal akun next ya. Wah ini jadi gimana nih? Saya udah tadi udah switch. Ulangi sekali lagi, Bu. Iya, dari pelan-pelan. Kliknya apa tuh? Oke. Balik lagi ya dari sini. Account. Dari account. Enggak. Kliknya yang titik tiga. Garis tiga. Ya, garis tiga terus akun. Kalau bahasa Indonesia-nya. Tapi kalau akun cuma ada tulisan kayak gini doang ya. Pengaturan, alat si, aktivitas Anda gitu doang. Mungkin disamakan dulu bahasanya biar enak semua teman-teman kali ya. Kalau ingin bisa jadi familiar bahasa Inggris. Kadang teman-teman enggak ada yang belum nangkep tuh bahasa Inggris. Malah saya kalau bahasa Inggris suka bingung ya. Coba sebentar. Iya, bahasa Inggris aja familiar. Jadi bahasa Indonesia aja, jadi teman-teman lebih nangkep. Aku stop share dulu yang lebih pinter. Ini clemen aja, Inggris. Jadi nyarinya gampang. Kalau terbiasa bahasa Inggris, ngikuti bahasa Indonesia bingung. Betul. Benar, Pak. Saya sebenarnya bingung bagaimana bahasa Inggris. Lebih baik kalau memang... Bahasa Inggris aja deh. Mbak Urit, terbiasa bahasa Inggris. Kita yang bahasa Indonesia ngikutin aja. Biar belajar juga. Kan Sarah, kita mau belajar sama yang bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kita yang rubah dong. Bukannya yang gurunya ngikutin kita. Betul, betul, betul. Setuju. Setuju saya. Kalian nambah ilmu itu. Sebenarnya saya mau ganti ke bahasa Indonesia. Cuma saya enggak tahu caranya. Enggak usah. Bisa Inggris aja. Nanti nggak biasa malah bingung gurunya. Ini ya, garis tiga lagi ya. Garis tiga di kanan atas. Nih. Langsung klik setting nih yang ada kayak bentuk kayak bunga nih. Di atas, paling atas setting. Done. Oke. Terus account. Bahasa Indonesia nya akun. A-K-U-N. Ini enggak usah di pencet apa-apa tapi scroll paling bawah sampai ada yang warna biru. Oke. Switch ya. Oh iya saya punya udah switch. Ya, oke. Klik ya. Switch. Switch into professional account. Oke. Karena aku udah. Karena aku sebelumnya udah pernah masukin itu. Jadinya udah ada. Di save. Di save. Apa namanya? Data-dataku yang dulu profesional. Oke. Kalau belum ada. Kalau saya punya mana. Sorry. Kalau belum ada. Saya punya welcome. Ya saya punya ini. Ya benar, welcome. Sama. Ini edit setting nanti. Habis welcome ini. Ini kalau saya edit setting. Kalau anda edit setting. Anda bisa langsung next-next aja terus. Penting. Penting. Sorry. 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 Halo. Halo. Balik ke sebelumnya bu. Klement. Mau nanya. Kalau belum pernah. Dari posisi ini ke mana. Ibu sudah pernah professional account belum bu? Belum. Kalau belum. Buatnya apa? Kliknya yang new ya. Sebentar. Ibu Meliawati tadi sudah pernah. Sudah pernah professional account belum? Udah. Tadi udah. Tadi di layar berikut. Udah saya ada tulisan switch to personal account. Udah professional account. Sebelumnya. Sebelum-sebelumnya Ibu pernah switch ke personal account belum? Belum. Terus makanya keluarnya welcome back nih. Welcome back. Bisa begini keluarnya klik apa nih? Welcome back. Sorry. Saya sekarang di layar. Teman-teman tetap stay di layar teman-temannya. Tadi barusan yang tadi welcome. Keluar ini tadi kan. Betul kan continue ya. Benar gak sih? Sebenarnya tinggal continue-continue aja terus. Sorry. Sorry. Tolong yang tadi. Welcome. Sorry. Yang layar tadi. Welcome. Sebelumnya. 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 Itu Ibu tinggal aja next. Add aja next. Gimana? Ini tadi kan saya keluarnya layarnya. Layarnya bukan begini. Saya punya layarnya bukan begini. Yang sebelumnya. Kayak punya saya kan? Ada di bawahnya. Sebelumnya ini mana? Tadi ada tulisan welcome. Tadi kok tadi ada welcome kok? Sekarang gak ada. Tadi kan Ibu ada pantunjutin welcome soalnya. Ini kenapa saya tadi. Dari sini saya klik apa? Saya punya keluarnya begini. Edit settings. Bawahnya. Mana? Oh edit settings. Oke. Klik ya. Switch account type atau add new professional account. Nah itu. Biasanya untuk teman-teman yang sudah pernah professional account. Tulisannya adalah ini. Seperti kayak saya. Switch to professional account atau add new. Itu yang baru. Makanya teman-teman sudah pernah switch ke business account belum? Kalau misalnya sudah. Kalau sudah biasanya kayaknya. Anggap belum. Anggap belum rinta. Anggap belum ya. Jangan-jangan. Jangan mereka ngerti. Oke. Makanya itu. Makanya itu. Kenapa saya klik yang tadi itu. Yang Ibu bilang balik-balik tadi itu. Karena saya nih. Mau ngasih tahu. Kalau di sini. Continue aja terus. Continue. Kalau buat teman-teman yang belum ya. Oke. Add new atau switch account type? Add new, Bu. Add new aja dah. Add new aja. Oke. Baik. Oke. Di sini teman-teman bisa. Teman-teman langsung ke sini nggak? Sama kan kayak seperti saya? Belum. Udah sama. Sama. Oke. Udah sama ya? Saya belum makan maju. Sama. Sudah sama. Oke. Teman-teman di sini boleh pilih apa aja. Teman-teman mau jadi astronot. Mau jadi museum. Di sini bisa. Apologis tuh bisa. Teman-teman ini adalah type kayak saya ya. Financial consultant. Teman-teman di sini bisa menunjukkan apa aja teman-teman. Oke. Kalau saya. Lebih cenderung sama. Kalau nggak financial planner, financial consultant. Oke. Aku financial planner aja nih. Financial planner udah klik. Oke. Sebelum. Aku nanti akan menunjukkan satu. Tapi yang atas ini aku matiin dulu. Oh. Financial planner klik. Oke. Aku mau klik display on profile-nya, aku matiin dulu ya. Hah? Kalau saya pun nggak ada terus yang mundus. Di atas. Di atas. Enggak. Ibu udah langsung mencet dan ya. Display on profile di off. Ibu mau nyutupnya lain boleh. Tapi kalau saya mau dimatiin dulu. Sekarang saya akan menunjukkan perbedaannya ke teman-teman. Oh. Saya nggak usah dong ya. Saya nggak usah ya. Oke. Terserah ibu. Oke. Saya langsung dan ya. Kita next. Ini kita masukin nomor teleponnya. Atau mau email address. Dan. Sudah. Oke ya. Next. Email address. Sorry. Tadi abis ketik financial planner. Dan. Ya. Terus dan. Abis itu nanti ada nomor telepon atau email address. Nah abis dan kan keluarnya are you a business? Business. Ibu terserah. Ibu mau bisnis apa creator? Oh. Kalau creator bedanya apa mau bisnis? Yang tadi saya bilang. Bisnis itu adalah untuk seperti produk. Lalu untuk creator adalah untuk seseorang. Untuk branding. Biasanya untuk branding perseorangan individual. Bagus mana ya kalau buat kita agen asuransi ya? Terserah. Ada yang teman-teman saya di KPM saya. Ada yang lebih sendiru ke bisnis. Untuk yang creator ada yang lebih keindividual. Oke. Next. Ini karena saya itu jadinya. Teman-teman stay ya. Teman-teman stay ya. Bisa tetap untuk promote ya? Tetap. Masih bisa. Dua-duanya bisa. Masih bisa untuk promote ya Mbak Wari ya? Bisa. Oke thank you. Kak disini munculnya kirim ulang kode kak. Ya. Munculnya kirim ulang kode. Ya. Kan nanti teman-teman di SMS kan? Dapat SMS nggak? Dapat SMS. Oh gitu ya. Oke. Nanti masukin OTP-nya. Oh ya makasih. Bisa nomor telepon, bisa email. Tergantung teman-teman pengennya lebih nyamannya yang mana. Yang dimana maksudnya email? Tadi yang bagian tadi. Apa namanya? Ada email sama telepon. Ibu terserah mau pilih email apa telepon. Oke aku lanjut dulu aja kali ya. Buat ini teman-teman juga banyak yang itu. Nanti kalau ada yang tanya nanti lagi ya. Jelaskan dulu satu sampai akhir. Baru di akhir. Baru tertanya gitu. Sampai akhir tadi ulang lagi dari depan. Iya. Lanjut. Ini ya. Tadi teman-teman udah SMS apa segala macem udah ya. Dari sini. Creator albisnis. Next. Save setting. Aku udah selesai. Oke. Tapi ini belum selesai. Edit profile ya. Kita masuk ke edit profile. Oke nih. Bisa teman-teman lihat. Di sini ada kategorinya. Di sini aku kategorinya. Tadi kan financial planner ya. Udah kelihatan di sini berarti ya. Di kategori paling bawah. Oke. Terus habis ini contact option. Contact option. Bisnis email addressnya. Misalnya email. Pak email saya ya. Dari nt2.gmail.com. Terus bisnisnya. Kosong lapan. Jangan pakai kosong. Enggak. Ini pakai. Oh iya. Sorry. Kosong. Oke. Nah ini ada pilihan. Bisa langsung telepon teman-teman. Atau teks. Karena saya enaknya enak seneng di telepon. Jadi saya teks aja. Oke. Terus dicentang. Oke next. Koris saya enggak ada ya. Hampiran telepon atau teks. Contact option di bawah. Ini kan ada page, kategori, contact option, sama profile display. Dan juga alamat bisnis. Iya. Bisa alamat bisnis. Karena pakai bisnis ya. Pakai kontennya yang bisnis ya. Iya. Oke. Iya. Kalau bisnis biasanya ada alamat bisnisnya. Oke. Ini sekarang aku mau nunjukin teman-teman. Ini paling bawah. Di bawahnya yang biru. Di atasnya yang ada putusnya biru-biru ini. Klik profile display. Nah disini itu dicontohin. Dikasih lihat buat teman-teman. Kalau misalnya display kategori labelnya. Nanti financial plannernya keluar. Terus habis itu kalau display contact info-nya dinyalain. Nanti keluar ada text sama email address. Jadi followers. Atau bahkan yang bukan followers. Yang buka Instagram teman-teman. Itu bisa SMS teman-teman. Atau langsung email teman-teman. Nah ini monggo. Boleh dibuka. Boleh dimatikan. Karena kalau saya kebetulan lebih suka dimatiin. Kenapa? Karena soalnya suka ada yang aneh-aneh SMS saya. Jadi saya suka matiin aja. Jadi mending kalau itu langsung DM ke aku. Nah ini. Terus habis itu. Kita belum selesai. Klik page. Teman-teman semuanya punya Facebook ya. Semuanya punya Facebook. Ada. Ada. Nah ini karena semuanya punya Facebook. Karena semuanya punya Facebook. Kliknya yang connect. Connect an existing page. Oke. Kan loh ini aku nggak nangkep loh. Oke. Oke. Terus habis itu. Ini karena ini saya punya Facebook juga nih. Saya klik. Ini tulisnya login to Facebook. Iya. Karena saya sudah login ke Facebook. Saya sudah pernah mengkonekkan Facebook saya ke Instagram. Jadi saya sudah otomatis sudah login. Karena Instagram sama Facebook kan satu induk kan ya. Metaverse ya. Nah teman-teman. Teman-teman tinggal login dulu. Oke. Lagi. Oke. Create page page. Create page page itu ada pilihannya. Page kategori perlu dirubah-rubah nggak? Nggak perlu sih sebenarnya page kategori. Oke. Facebook page itu apa? Biasanya create Facebook page itu semacam ini ya. Sebenarnya bisa sih connect ke Facebook page itu. Tapi saran saya jangan. Mending connectnya ke Instagram teman-teman. Karena Facebook page itu apa? Jadi Facebook akan membuka page baru buat teman-teman. Tapi nanti di situ tidak ada apa-apanya. Nanti teman-teman malah nggak bisa promosi di Facebook teman-teman. Jadi lebih baik pakai Facebook login ke Facebook teman-teman saja. Jadi create a Facebook langsung create ya pilihnya kan aja bawahnya. Ibu punya Facebook nggak bu? Punya. Punya. Mending login aja bu. Jangan create. Oh. Kalau create nanti bikin baru. Oh login. Kok nggak ada pilihan login ya? Tunggu ya. Baik. Teman-teman nggak ada ini dulu kan ya? Aku langsung lanjut dulu aja kali ya. Oke. Ini karena aku udah yes finish set up. Ini malah page tugas kuliah. Nggak mau ya? Konekin ke Facebook nggak mau ya? Tapi ibu, di handphone ibu ada aplikasi Facebook dan sudah connect ya ibu? Sudah. Orin, kalau yang udah profesional nggak usah ikutin kan? Nggak usah. Kalau memang sudah profesional, lebih baik nggak usah diotak-atik. Oke, siap. Kalau bisnis juga gitu ya. Iya. Profesional itu termasuk bisnis dan creator. Jadi kalau misalnya bilang itu professional account ya. Oke, ini udah. Ini ya, page-nya saya sudah connect ke Facebook saya, Instagram saya. Oke. Tapi biasanya kalau saya post TIK itu langsung connect ke Facebook. Oh, berarti ibu sudah connect. Ibu sudah connect. Berarti itu nggak usah diapapain lagi. Oke. Oke, nih. Profile picture saya juga ganti kayak Facebook. Oke. Nggak apa-apa, ini ntar aja. Ini yang Facebook ya. Sekarang teman-teman pasti tahu kan ada yang tahu nggak perbedaannya postingan, Reels, dan juga story. Kenapa, Orin? Ada yang tahu perbedaannya posting, post, Reels, dan story. Waktunya bukan? Kalau Reels, boleh lebih dari satu menit. Kalau apa itu? Kalau Reels. Iya. Kalau postingan tidak bisa lebih dari satu menit. Oke, sekarang ada update-an baru dari Instagram. Jadi, Reels itu, mungkin teman-teman punya TikTok ya? Ada. Ada ya? Ada lah. Pasti ada lah TikTok buat hiburan-hiburan tentang TikTok ya. Oke. Ini saya lagi jelasin, sabar. Nah, Reels itu sebenarnya kurang lebih kayak TikTok nih kalau kita buka Reels. Kayak TikTok kan, kurang lebih. Dan teman-teman bisa upload video. Reels ini bentuknya video. Dan itu nggak boleh lebih dari 30 detik. Dan postingan, ini postingan nih. Ini feeds namanya nih. Foto-foto saya ini namanya feeds. Feeds ini bisa berbentuk foto atau video. Nah, untuk video, dulu kan katanya nggak bisa lebih dari semenit ya. Betul. Tapi sekarang-sekarang sudah bisa lebih dari satu menit kita buka IG-nya Foga deh. GTV biasanya ya. Kalau lebih dari satu menit. Tapi kalau kita nge-post, kenapa jadi langsung upload sih ya, Orin? Kenapa? Kalau kita nge-post, kalau dulu kan bisa post biasa ya. Sekarang kalau kita ambil video langsung masuknya ke Reels. Itu bukan Reels. Memang ada algoritma Instagram yang seperti itu. Nih, misalnya ini IG-nya ini ya. IG-nya Foga Digital. Ini adalah tutorial. Kalau kita klik kayak gini. Bisa dilihat tuh menitnya berapa lama? Satu menit tujuh detik. Berarti kan lebih dari satu menit bisa di-upload. Memang kalau misalnya di-scroll, kelihatannya seperti Reels. Tapi sebenarnya ini bukan Reels. Gitu ya. Oke. Itu Reels. Nih, kalau bisa dilihat ini. Reels-nya. Reels Instagram saya. Lalu yang kedua, yang ketiga, sorry. Yang ketiga adalah story. Mungkin teman-teman tahu ya, story Instagram hampir mirip-mirip sama WhatsApp story. 24 jam hilang. Terus ada lagi, kalau WhatsApp story kan bisa upload ya. Upload foto ukuran berapa aja. Tapi nanti-nanti ada apa sih namanya? Kayak... Topping. Ya, kayak apa sih namanya? Kayak semacam. Ada apa sih, agak blur-blur gitu atasnya gitu ya. Instagram story hampir kurang lebih mirip. Misalnya aku mau upload foto yang ini deh. Tuh, jadi kayak ada ininya. Tapi lebih baik secara estetika, saya sarankan jenis, apa sih? Fotonya itu ukurannya 9 banding 16. 9 banding 16 apa 16 banding 9? Kurang lebih itu yang vertikal ya. Oke, sekarang mungkin banyak teman-teman yang enggak tahu mau ku ini enggak tutorial cara upload story. Eh, sorry. Post, real sama story. Iya. Post, real, dan story. Oke, pertama aku upload ini ya. Apa namanya? Postingan aja dulu ya. Oke. Ini teman-teman di atas garis 3 biji. Garis 3 biji. Garis 3 di kanan atas. Teman-teman klik tanda plus di atas. Lalu habis itu klik post. Yang ada kotak, terus ada kotak-kotak lagi kayak main tiktak tuh. Klik post. Nah, teman-teman di sini bisa pilih foto. Misalnya aku mau upload foto ini. Tapi kayaknya foto satu kurang gitu ya. Aku mau upload tiga deh. Satu, dua, tiga. Aku mau upload tiga foto ini. Terus, klik next. Dah, tuh. Bisa dilihat. Bisa digeser-geser. Aduh, tapi kayaknya ini foto kedua ini lebih bagus deh buat di depan. Jadi, aku geser ke sini. Nanti jadi urutannya seperti ini. Oke. Terus, habis itu. Nih, teman-teman bisa ngedit efek-efeknya di sini. Mau efek mana? Nah, kebetulan aku nggak mau pakai efek-efek. Jadi, normal. Terus, habis itu. Tanda panah biru di atas kalau sudah selesai ngedit. Next. Nah, ini caption. Saya captionnya. Aku pakai Foga Digital. Teman-teman biasanya kan nanya, bisa nggak sih masukin link di postingan IG kayak di Facebook? Jawabannya, tidak bisa. Nggak bisa ya teman-teman ya untuk naruh link di post IG itu nggak bisa. Post ya. Aku bilang post. Nah, di sini bisa teman-teman tag. Misalnya aku mau tag Bang Hejo deh. Mana Herman? Ini. Nauta. Next. Add location. Misalnya, karena aku sekarang lagi ada di Purwokerto. Klik Purwokerto, Jawa Tengah. Aku mau ganti-ganti deh. Kuala Mikan. Misalnya gitu. Tapi kalau misalnya mau normal, ya bisa Purwokerto. Nah. Tadi. Kenapa aku bilang lebih baik dikonekin ke Facebook? Ini nih. Di bawah sini ada foto saya kan? Facebook. Dewa Yanni. Clementina. Ya kan? Itu di on-in. Turn on. Jadi teman-teman kalau misalnya mau upload di Instagram, juga otomatis bisa upload di Facebook. Jadi teman-teman bisa. Setauku juga sekarang bisa ya. Kayaknya kemarin aku liat Bang Hejo upload post di Facebook. Terus habis itu otomatis ke-upload di Instagram. Cuma aku kurang ngerti sebenarnya sih sama Facebook. Tapi aku tahu Instagram bisa konek ke Facebook itu. Karena aku sering nonton-nonton Instagram. Saya pernah coba. Nggak bisa sih. Saya udah klik konek ke Facebook. Tapi saya cek di Facebook. Saya posting di IG. Di Facebook nggak masuk. Posting di Facebook. IG nggak masuk. Ini udah yang bisa nih. Bisa. Kalau Facebook ada pertanyaan, ada share gitu loh. Kalau Facebook, saya kurang tahu ya. Karena kebetulan saya juga bukan kaum milenial. Karena saya lebih muda dari milenial. Jadi saya lebih milenial daripada milenial. Wow. Facebook bisa konek ke Instagram juga kalau bisa. Nah, ini karena tadi aku bilang. Facebook, WhatsApp, sama Instagram itu satu perusahaan. Iya, satu perusahaan. Sekarang namanya Metaverse ya. Betul. Nah, oke. Nah, karena teman-teman ini sudah profesional. Sudah professional account. Bisa boost post. Boost post itu apa? Itu adalah iklan. Bisa beriklan di Instagram. Tapi itu kayaknya buat lain waktu aja ya. Sekarang aku ngajarinya post, real, sama story dulu. Oke. Ini karena sudah, aku klik centang. Oke. Karena aku. Jadi kita memang hemat waktu ya, Orinia. Satu perusahaan. Jadi nggak berusahaan. Facebook dan Instagram bisa. Kan sering tuh. Aduh, pengen upload di sosmed gitu ya. Upload di Instagram sendiri. Upload di Facebook sendiri. Upload di Twitter sendiri. Oh iya, ini teman-teman ini juga bisa di upload buat di Twitter ya. Tapi karena aku kurang suka upload foto di Twitter, jadi aku Instagram sama Facebook aja dulu ya. Oke. Itu postingan. Terus sekarang kita. Oh, udah langsung muncul kan foto-foto. Ih, cantik banget. Ya Allah. Sekarang kita bahas yang Reels ya. Sama. Cara nge-upload di Reels. Itu adalah klik plus di atas kanan. Terus abis itu klik Reel. Nah, ini bisa nih teman-teman bikin video gitu nih. Taraaa. Tuh. Atau karena aku sudah punya video. Ini video TikTok zaman bahwa. Mungkin teman-teman Action Inc. sama Priority Corporation pernah lihat ya. Tentu. Ya, oke. Oke, ini Reels. Oh, kayaknya udah cuma lah. Aku nggak tahu. Kalau ini, setelah video panjang video ini adalah 30 detik kali ini. Dan ini pas tengah. Berarti sekarang Reels sudah bisa satu menit. Berarti benar tadi kata. Siapa yang tadi bilang Reels bisa satu menit? Ya, oke. Saya. Ya, Bu Arni ya. Benar. Berarti Reels itu nggak boleh lebih dari satu menit. Biasanya kalau lebih dari satu menit. Dulu itu masuknya IGTV. Tapi sekarang IGTV udah dibarengin sama Post. Jadinya, apa namanya? Balik lagi. Balik lagi. Ya, oke. Ini teman-teman bisa nambahin lagu. Apa buat background musiknya nih? Tapi karena ini video saya lagi nyanyi. Jadi kan nggak mungkin saya masukin audio kan ya. Jadi langsung next aja. Udah add. Ini di processing. Oh, bagaimana menuliskan kata-kata di Reels? Oke, sebentar ya. Masih processing. Chris, harus video live bukan? Harus video live Pak Reels itu. Kenapa? Harus video live atau boleh ngambil comot video kita yang udah ada? Ini saya ngambil pake video saya yang ada tadi. Iya, harus real. Oh, yang udah ada ya? Ini? Yang tadi. Tapi karena tadi saya udah itu. Coba yang real gimana yang real? Ini Reels. Oke. Yang real sekarang maksudnya video live-live. Maksudnya live. Kalau live ya tinggal begini. Terus tulisannya gimana tadi? Ada ibu yang nanya kan. Tulisannya gimana? Bikin tulisan, bikin lagu, ada lagunya. Tadi saya sudah jelasin Bu, cara ada lagunya gimana. Hah? Ada pilihannya di situ. Ada pilihannya di situ. Nah ini. Kita boleh nggak bikin satu orang bisa dua Instagram? Kenapa? Bisa. Oke. Tapi nanti ya, nanti ya. Akutnya dua. Nanti ya, sebentar ya. Nanti aku jelasin ya. Oke. Tadi aku jelasin lagi deh aku ini. Kalau misalnya tadi nyomot dari bawah nih. Dari apa namanya? Dari video yang kita udah ada ini. Misalnya ini video, misalnya video nggak ada musiknya. Ini kan karena ini video aku lagi nyanyi. Jadi ya nggak aku masukin musik. Ini. Klik. Ini ada logo apa sih? Musik. Di kiri ya. Diklik. Terus lagu apa aja deh. Ini aku asal pilih deh. Siapa? Ini paling atas nih. Tadi. Siapa ini? Nggak tahu. Oke. Done. Ini otomatis nanti ada musiknya. Ya. Oke. Ini kalau saya nambahin musik. Tapi karena aku nggak mau pakai musik. Jadinya udah. Ini misalnya sudah. Ini sudah nih. Karena aku videonya kurang dari satu menit. Reelsnya. Jadinya seperti ini. Di atas itu nggak full. Itu it's okay. Itu langsung klik preview. Nah ini tadi teman-teman tanyakan cara masukin teks gimana. Nah ini di sini. Nah. Klik. Ini ada AA di atas. Nah ketik. Halo. Nah terus abis itu aku pengen hilang. Di menit ke siang hilang. Sorry. Dimana sini. Ini. Jadi. Teman-teman seperti ini. Ini di bawah. Ada tulisan halo kan. Sekarang saya tadi klik halo. Klik di sini. Terus abis itu tentuin. Mau keluarnya kapan. Misalnya di sini deh. Aku taruh di sini misalnya. Terus abis itu aku mau tambahin lagi. Oke. Bedi banget deh. Biar kelihatan. Ini klik oke di sini. Terus abis itu aku edit misalnya di sini deh. Coba ya di cek ya. Ah. Halo-nya kelihatan kan tuh di atas. Nutupin logo Prudential. Terus abis itu hilang. Ups. Wait, 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 wait. Terus oke-nya keluar. Jadi di situ ya durasinya adalah klik yang ada di sini nih. Untuk nentuin durasinya kapan. Tapi balik lagi aku gak mau pakai tulisan. Oh iya di sini juga ada voice over. Ada voice over. Jadi misalnya nih gak ada suaranya nih. Musik gak ada suaranya. Halo-halo. Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti di sini videonya akan ada kayak ada voice over. Jadi nanti ada suara misalnya kayak mau narasi ya gitu bisa. Dipakai voice over ini. Oke. Ini sticker misalnya atau GIF. Misalnya ini. Buat dekorasi sih ini sifatnya sih ya. Oke. Ini kalau misalnya sudah nih teman-teman sudah selesai menghias reels-nya nih. Post reels-nya ini. Tinggal di next-in aja. Nah di sini caption. Terusrah caption sesuai selera teman-teman. Ini reel bisa dihapus ya? Bisa. Oke. Tadi mungkin teman-teman lihat ya. Aku ada 3 video reels di accountku. Di sini bisa gak dimasuk ke feeds. Feeds itu tadi foto-foto yang berjajar 4. 3 baris ya. Itu. Bisa gak masuk ke feeds. Atau masuk itu bisa dipilih. Nah kalau aku karena pengen nih aku pengen dimasukin deh. Oke. Jadi yang ini aku nyalain. Terus abis itu. Tapi kayaknya mukaku kurang deh. Kurang pas deh. Nah ini. Dinaikin. Jadi di sini bisa kelihatan nih. Kayak kotak-kotak ini sesuaiin. Oke mukaku di sini kayaknya pas di tengah-tengah. Kayak gitu. Bisa ganti cover gak? Karena misalnya. Bisa. Bisa. Ini cover. Di sini nih. Covernya yang. Pas pilih cover aja ya. Misalnya mau. Aduh mukaku kurang-kurang bagus nih. Di sini mau mukanya beler. Geser deh ke sini. Tadi klik cover ya. Pilih yang mana kita mau ya. Ini misalnya mau pake foto yang ada di scene-nya. Kayak gini nih. Wah cakep. Atau misalnya. Kayaknya kurang deh. Yaudah bisa nih. Add from gallery. Mau foto apa. Foto aku lagi deh. Yang ini. Misalnya gitu. Bisa. Jadi covernya nanti. Ini tapi pas di klik. Reloadnya beda gitu. Terus misalnya udah. Done. Tapi kayaknya tadi kurang nih. Ya tinggal disesuin aja lagi di sini. Kalau upload video lama. Sudah ada tulisan kayak punya kakak itu. Bisa dihapus tulisannya kakak? Gak bisa. Karena itu kan sudah bawaan ya. Itu sudah file. Sudah file. Sudah file bawaan. Jadi gak bisa dihapus. Baik kak. Thanks kak. Next. Udah ya. Misalnya ini udah. Terus abis itu lagi nih. Post to other Instagram account. Aku kan tadi. Ada yang nanya kan. Ini aku memegang Instagramku yang kedua. Sama Instagram adikku. Jadi misalnya aku mau masukin deh. Nah nih. Instagramku yang kedua. Atau sama. Ih. Nih. Ih. Suka error. Pindahin ke biru aja ya. Jadi ke biru. Berarti kalau real gak bisa ke Facebook ya. Kenapa? Real gak bisa ke Facebook juga siap. Nanti ya. Aku cek lagi. Oke. Ini bisa lagi kayak tadi. At location mau dimana. Misalnya aku mau pindah deh. Dari Purwakerto mau pindah ke Jakarta. Oke. Ini setengah share. Tuh. Bawah lagi sharing reels. Tunggu. Corin. Itu kalau share another account itu. Account yang kita punya sendiri. Atau kita tunjuk account. Harus account sendiri dong. Kalau punya orang itu namanya mengganggu. Mengganggu akun orang. Oke. Ini bisa dilihat ya. Karena memakai account pribadi kita kan. Tapi dalam account yang lain. Benar. Iya. Makasih. Oke. Ini post ya. Kalau nih. Oke. Mungkin teman-teman lihat nih. Postingan yang ini. Di atasnya gak ada logo ini ya. Logo kotak. Kotak. Apa sih namanya? Kotak. Terus belaknya ada kotak lagi. Kayak copy paste itu ya. Kenapa? Karena ini postingannya cuma satu. Gak bisa di slide. Nah ini postingan yang ini. Bisa di slide tuh. Oh sorry. Tuh. Jadi. Jadi. Yang logo di atas itu kayak copy paste itu. Logo copy. Copy paste tau kan. Gitu. Artinya adalah postingan teman-teman ini. Apa namanya? Multiple post namanya. Banyak. Iya. Banyak. Bisa di slide. Nah kalau yang ini nih. Yang baru kita upload ini. Ini yang atas ada video. Itu berarti adalah real. Terus saya lihat. Aku gak balik. Aku sampai cek. Nah ini. Habis itu. Ini. Ada yang bocor. Oke. Itu. Kalau Bia. Ini siapa ya? Kenapa? Bia singkat. Ini siapa ya? Bia singkat. Oke itu. Bia ya. Nanti-nanti-nanti. Nanti sekalian aku ini. Oke sekarang story. Tadi kan bahas tentang provokart ya. Oke. Nih. Oke. Tentang Instagram story. Apa namanya? Itu tadi kayak tadi bilang ukurannya adalah 16 banding 9. Berarti memanjang ya. Nih. Aku tadi sebelumnya udah screenshot-screenshotin provokart nih. Nih. Udah aku screenshotin. Nih kan story-nya bakal banyak ya berentet ya. Nanti upload-nya mencet gini satu. Terus habis itu next gitu ya. Itu kan kayaknya ribet ya satu-satu gitu ya. Rinta-rinta tolong dijelasin cara screenshot-nya Rinta. Oke. Teman-teman ada yang gak tau screenshot? Ada yang gak tau cara screenshot? Jadi maksudnya screenshot ya. Bukannya langsung dari file itu bisa link list. Sorry gak bisa ya. Jadi gini, jadi gini, jadi gini. Saya ambil lagi. Sorry, Tadimis dulu kamu. Jadi. Jadi gini teman-teman. Untuk sebelum lanjut lagi. Sebelum lanjut lagi. Untuk. Satu, dua, dua. Untuk provokar, itu adalah spesifik dengan nama Anda. Di halaman depan dan halaman terakhir ada nama Anda. Jadi, saya gak bisa membuat file itu dalam bentuk file yang bisa Anda download. Bisa aja saya download, tapi gak ada nama. Di depan gak ada nama, di belakang gak ada nama. Kalau Anda mau, saya bisa bikinin. Tapi kan pasti Anda gak mau dong. Kalau bisa ada namanya lah. Gitu kan. Biar lebih keren kan. Di depan ada nama Anda, di belakang juga ada nama Anda. Jadi, biar keren. So, solusinya adalah mau gak mau untuk upload instastory, Anda harus lakukan dulu adalah screenshot dulu provokat Anda. Dari pertama sampai terakhir screenshot dulu. Kemudian setting kira-kira tingginya pas atau enggak. Kita sih sudah setting sebetulnya tingginya. Jadi, begitu di screenshot biasanya sudah sesuai dengan IG. Karena kemarin kita sudah setting-setting dimensinya. Nah, yang penting Anda setting, kemudian crop beberapa bagian yang gak perlu Anda buang. Kemudian nanti setelah selesai, tersimpan di handphone Anda. Nanti itulah yang di-upload sebagai instastory. Jadi, itu mungkin solusinya itu ya, teman-teman ya. Jadi, mohon maaf. Saya gak bisa siapin. Bisa aja sih. Saya bikin file, template gitu. Kemudian Anda tinggal ambil, download. Bisa. Tapi sekali lagi, gak ada nama Anda. Kalau saya sih, saya pikir gak kurang menarik ya. Kan kita jual-jual buat personal branding. Iya, benar. Lebih bagus ada nama sendiri, Pak. Kalau personal branding, harus jual. Nama sendiri, screenshot sendiri, masuk semuanya. Betul. Jadi, mungkin solusinya itu. Dan nanti Orinta akan jelasin. Buka provokat, kemudian screenshot, kemudian cropping kira-kira. Biar sesuai dengan dimensi instastory. Nanti upload di instastory. Gitu ya. Oke, Pak. Ayo lanjut. Siap-siap. Lanjut, Orinta. Oh iya, mau tanya instastory ada batas gak ya? Sepuluh atau berapa halaman ya? Sorry, masih dimil. Instastory itu maksimal upload sekali upload itu sepuluh. Jadi, kalau misalnya lebih dari sepuluh, lebih baik upload sepuluh dulu. Terus habis tambahan lagi sisanya dua. Misalnya ada dua belas, sisanya dua terakhir gitu. Oke. Ini aku buka pasport ya. Ini di browser. Kita, aku tadi yang, aku udah screenshot yang mikirin biaya kuliah anak. Untuk bio nanti ya, Pak. Sekarang mau instastory dulu. Oke, nih. Di screenshot-in satu-satu. Teman-teman tau kan, karena setiap handphone tuh beda ya cara screenshotnya ya? Iya. Kalau ini aku Samsung ini, pencet volume down sama lock. Misalnya ini. Let's say ini semua sudah aku, ini sudah aku screenshot. Ya, teman-teman silahkan untuk screenshot. Oke. Kalau di screenshot berarti keluarnya satu-satu ya? Iya, harus satu-satu. Jadi, nah itu karena sudah, siapa? Desainernya ini sudah nomorin ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, teman-teman gak perlu apa sih, pusing-pusing. Aduh, urutannya yang mana, urutannya yang mana. Tinggal ikutin aja. Cover. Terus habis itu nomornya dirutin. Terus habis itu terakhir, jangan khawatir. Oke. Sudah semuanya ya? Screenshot ya? Apa masih screenshot? Udah lah. Udah. Udah ya? Oke. Teman-teman jangan buru-buru setelah buka gallery. Tau kan cara buka gallery? Tau dong. Oke. Ini dari instastory. Terus klik yang bawah itu ya. Yang paling bawah ada kayak foto. Nah, ini di sini. Nanti akan otomatis ke atas. Nah, jangan buru-buru langsung di klik yang mana. Kalau langsung di gini, langsung di klik satu nih. Nanti otomatis akan uploadnya persatuan. Jadi, nanti ribet. Jadi, harus upload satu-satu, satu-satu, satu-satu gitu. Oke. Setelah buka gallery, yang pertama harus kita lakuin adalah klik select di atas ini. Oke. Terus, habis itu klik foto yang mau di upload secara urutan. Urutan ya. Jadi, mau yang mana? Cover. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jangan khawatir. Setelah sudah nih. Next. Nanti ada pilihan. Mau layout apa separate? Pilihannya. Kalau aku senangnya layout. Kenapa? Karena bisa di klik. Karena kan sesuai sama yang ada di provoker, kan di swipe. Nah, sama. Kalau di IG bukan di swipe ya. Sebenarnya di tap. Di tap next. Jadi, kliknya yang separate. Sudah nih. Mungkin nunggu. Nih, misalnya kelihatan nih. Seri belajar keuangan dan asuransinya tuh kepinggian. Pengen diturunin lagi. Nanti ketutupan sama username, sama profile picture kita. Jadi, pertama. Pakai dua jari ya. Untuk apa? Nyesuaiin. Pakai dua jari gini. Itu disesuaiin fotonya. Oke, segini deh. Aduh, miring. Keren banget. Gak pernah kepikiran pake jari dua. Oke. Gitu. Oke nih. Udah pas nih. Pogodigital yang gak terlalu rendah. Terus nama aku juga pas agak di tengah. Biar eye-catching seri belajarnya juga gak ketutupan. Misalnya gitu. Atau misalnya mau biar ini udah kayak gini. Biar apa sih namanya. Seri belajar keuangannya, Fogodigital ditutupin. Bisa. Cuma nanti kurang estetik aja ya. Kurang bagus menurut aku. Oke. Ini misalnya udah gini. Terus dicek satu-satu ya teman-teman ya. Jangan buru-buru langsung next. Jadi cek dulu satu-satu. Kenapa? Biar seringnya kadung di-upload. Terus habis itu sadar. Eh, yang ini kurang pas nih posisinya. Jadi harus dihapusin dulu. Dihapusin dulu dari yang paling terakhir sampai misalnya yang salah di slide yang ini deh. Misalnya nomor 4. Salah di sini. Nah, ini nih slide-slide berikutnya ini harus dihapusin dulu. Terus habis itu di-upload lagi. Kenapa? Kalau enggak nanti berantakan. Yang nomor 4 dihapus. Nanti yang 5 maju. Nanti nomor 4 dari belakang lagi sini. Jadi mau gak mau dihapus dulu semuanya. Masukin. Baru sisanya di-upload lagi. Nanti kan ribet ya. Jadi otomatis harus di-cek satu-satu dulu postingannya. Oke nih, layoutnya udah pas. Oh iya, teman-teman buat ngecek. Ini bakal nutupin. Apa sih? Ketutupan enggak ya? Sama, biasanya ada. Apa sih? Reply. Buat send message itu. Bubble di bawah. Buat followers kita. Buat reply. Apa sih? Reply story. Caranya gini. Bisa pakai teks. Tes. Warna deh, biar kelihatan warna hijau. Gede ini. Nih. Ini ada garis nih. Ini nunjukin. Ini pas. Tengah-tengah. Tengah-tengah story. Lihat ke bawah. Oke. Ini ada garis. Dan udah mentok. Berarti di bawah. Pas di bawah garis itu adalah reply. Apa sih? Bubble reply story. Buat followers Anda bisa mereply story teman-teman. Terus kalau nanya ke atas. Oh, biasanya ada nih. Nah, nih. Langsung ada muncul kan? Di atas. Apa namanya? Profile picture sama username. Ini nunjukin. Oke, kalau misalnya terlalu ke atas ini. Berarti nanti tulisannya ketutupan. Jadi gitu. Jadi di sini adalah gunanya nih. Oh ya, terus ini satu juga. Kenapa ada ini? Garis biru di kanan-kiri. Kan handphone-handphone kan beda-beda ya. Layarnya ada yang lebih panjang. Ada yang lebih pendek. iPhone itu cenderung lebih pendek. Samsung itu lebih panjang. Ukurannya itu bukan 16 banding 9. Kalau iPhone itu 16 banding 9. Tapi kalau Samsung itu lebih panjang. Nah, makanya itu. Dan ada juga handphone yang lebih kurus. Lebih tipis. Nah, ini adalah untuk biar nggak terlalu miring. Jadi nanti misalnya nih handphone. Ini di handphone aku. Ini Samsung S20. Misalnya di handphone adik saya. Handphone ini lebih slim. Bisa nih aku upload-nya miring ke sini. Karena lebihin dari garis kan. Di sini. Nanti malah nanti di tampilan di handphone adik saya. Malah kelihatannya cuma S doang. T-nya nggak masuk. Jadi kalau bisa. Apa sih? Tulisan lalu habis itu. GIF. Stiker apa segala macam. Bahkan ini provokart pun. Swipenya ini. Di atas. Di atas. Garis biru. Tadi kan bisa dilihat ya. Pakai. Pakai. Sorry. Pakai GIF aja nih. Biar gampang. Buat ngasih lihat. Kita pakai ini deh. Buat lihat nih. Kok nggak mau keluar sih? Isain sih sama aku nih. Oke. Misalnya ini. Bisa lihat ya teman-teman nih. Swipenya pas banget di atas garis biru. Berarti otomatis nggak bakal ketutupan. Jadi memang sudah disetting seperti itu. Oke. Belum selesai ya. Sekarang kita ke slide paling akhir yang jangan khawatir. Oke. Sekarang. Teman-teman swipe up. Tahu kan cara nge-swipe up gini. Gini. Terus abis itu klik link. Di sini teman-teman bisa masukin link. Dia hanya di story. Bisa memasukkan link. Oke. Tadi kalau misalnya kita buka provokar. Berarti masuknya ke mana nih? Ke perucerah ya. Karena mikirin biaya kuliah anak. Aku mau ke postnya. Jangan khawatir deh. Oke nih. Klik more info. Langsung masuk ke Apa namanya? Ke Apa? Selling page saya. Oke. Ini share. Mana kopi link? Bukan pake ini aja. Kopi link. Kenapa hilang? Oke. Belum dikirim kali? Apanya? Belum. Belum dikirim tapi hilang tadi. Oke. Ini next. Nah. Tadi ya. Bawah link. Terus abis itu paste. Ya. Tapi kan kayaknya panjang banget ya. Apa nih? Panjang banget. Terus coba kita klik done. Keluarnya masa Foga Digital. Kayaknya kurang ya. Buat personal branding kurang ya. Masa yang mau dijual kan nama saya. Bukan Foga-nya. Oke. Dibuang dulu. Terus abis ini kita klik link. Place lagi. Sekarang kita klik customize sticker text. Sekarang teman-teman menulis apa? Misalnya kayak aku mau sama deh. Kayak yang ada di Provocar. More info. Bisa tuh? Kliknya more info. Oh. Tulisannya terserah kita ya. Iya. Jadi. Kalau misalnya mau upload link. Jangan lupa klik customize text. Karena apa? Biar nanti gak sama. Nah. Misalnya juga teman-teman ini kan sering pakai Bitly ya. Kan kalau misalnya linknya cuma tulisannya Bitly. Kan kayaknya kurang gitu ya. Jadi bisa diganti. Misalnya kayak kemarin free trial Foga Digital. Kita tulisnya free trial. Atau Foga Digital. Nah ini aku mau hanya more info nih. Biar yang baca itu tertarik gitu ya. Benar. Nah ini more info. Setelah sudah selesai semua. Klik next. Nah. Tadi ada yang tanya. Gimana caranya itu ada logo hijau? Apa sih di story? Saran saya jangan. Kenapa? Kalau ada logo hijau berarti. Itu close friend yang lihat hanya teman-teman terdekat. Kan maunya dilihat sama orang-orang. Bahkan yang gak follow kamu kan. Follow anda. Makanya jangan close friend. Karena close friend apa nih? Close friend saya cuma 72 orang. Kalau urut saya 2000. Nah iya. Mending saya klik. Apa sih? Story ini. Kalau close friend itu memang benar-benar misalnya pengen upload. Ah lagi sama keluarga. Gak pengen dilihat sama orang-orang. Baru pakai close friend. Kayak gitu. Ini. Bisa sharing option. Nah ini bisa share to Facebook every time. Apa share once. Misalnya aku mau share once deh. Gitu. Atau misalnya mau. Apa sih? Mana? Itu udah. Berarti ini aku upload ini. Otomatis juga akan di upload di story Facebook. Ini share. Habis itu klik done. Kita tunggu. Oke. Oke. Tuh. Sudah ke-upload. Boleh saat. Oke. Nih. Nih. Kalau toh pun gak di klik. Nanti bisa. Sama kayak provokart ya. Ini nanti bakal 15 detik. Akan next. 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 Oke. Kita lihat yang terakhir ya. Ini ya. Masih posting. Sebentar. Kita tunggu dulu. Oke. Sambil nunggu ini posting. Aku coba yang ini dulu ya. Nyoba. Yang reals lagi nih. Eh sorry. Link. Di swipe up. Atau kalau misalnya bingung swipe up. Klik ini aja nih. Yang atas nih. Logo yang kayak. Ada kayak apa sih namanya. Sparkle gitu. Sebelahnya. Sebelah kiri. Ada kayak stiker gitu. Ada smiley face-nya. Diklik. Terus habis itu klik link. Tadi. Lalu. Sudah? Sudah klik link? Add link? Ambil ininya gimana? Boleh ulang nggak ya? Ambil apa ya? Ambil ini loh. Apa yang tadi. Link yang di provokat itu loh. Ya balik ke. Balik ke. Mesti masuk ke web ya? Masuk ke provokat ibu aja. Nah untuk connect nih. Itu langkah website-nya nih ya? Kenapa? Langkah website-nya ya? Kenapa? Kenapa? Sorry. Ambil linknya itu harus lewat website aja kan? Makanya disarankan. Pak habis screenshot. Screenshot, 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 screenshot. Screenshot. Terus habis itu di akhir jangan langsung keluar langsung ke Instagram. Tapi buka dulu. Apa namanya? Klik more info-nya di provokat teman-teman. Terus habis itu di copy link dulu. Baru habis itu upload, upload, upload apa? Di select. Terus habis itu di terakhir sebelum di upload. Add link. Udah langsung paste. Kayak gitu. Nih ya. Jadi paste. Atau misalnya teman-teman udah tau nih provokat nanti masuknya ke mana? Ke producer A. Ini atau katik sini? Ah. Di edit di sini. Cuma kan ribet ya lebih baik copy link ya. Oke. Terus habis itu customize sticker text. Di bawah ada tambah ada plus, terus customize sticker text, klik di situ. Terus terah mau apa aja. Mau tulisannya, terserah. More info, learn more, atau misalnya, apa sih namanya? Read more. Bisa. Kayak gitu. Read more. Oh, itu ditulis ya? Bukan ada pilihan, tinggal klik gitu. Enggak, ini ditulis. Oke, misalnya ini read more. Done. Nah ini, teman-teman bisa, mau tampilannya kayak apa? Misalnya, oh, aku nggak mau tadi tulisannya biru, aku mau nyitam aja. Orin, tanya dong. Ya. Untuk sticker info itu tadi, kita klik itunya ya? Apa ya? See people who... See people itu, bukan. Kan URL-nya di paste ya. URL-nya di paste. Ya. Supaya muncul yang bisa nulis read more ini, kan tadi kita klik tanda plus yang di bawahnya atau apa? Iya. Kulangin lagi ya. Nih, ada sparkle, sparkle, titik tiga di kanan. Sebenarnya sparkle, sparkle. Terus belajar ada sticker yang ada happy, apa sih, smiley face, ya kan? Belaknya. Di situ. Iya, smiley face ya. Terus link, terus habis itu paste. Paste. Oke, salin link kalau bahasa Indonesia-nya ya. Terus habis itu. Oh, yang tanda plus itu diklik ya? Iya, diklik ya, diklik. Habis itu tulis tadi kita di-read more. Oke, thank you. Oke, karena aku tadi... Nah, buat tadi udah, tinggal. Nah, karena ini tadi satu, your story. Tapi kalau misalnya tadi kan banyak ya, berjajar, belum kliknya ini. Nah, sharing option. Tadi mau share to Facebook every time, jadi teman-teman nggak perlu ada pilihan. Apa namanya? Ini harus connectin mulu, nggak usah. Jadi, share to Facebook every time, otomatis nanti akan di-upload. Jadi, teman-teman update story Aka, Aka langsung masuk ke Facebook. Nah, itu. Oke. Oke, ini kan udah nih tadi. Aku udah nih, udah ke-upload semua nih. Iya kan? Nih. Oh, iya. Biar bisa tahu, udah dilihat sama semua orang gimana. Tinggal swipe ke atas. Entah, ditunjukin cara nge-klik link-nya. Oh, iya. Belum tadi ya. Eh, 12-an. More info. Tuh, visit link. Langsung masuk. Keren, keren. Oke. Ini balik ya, sebentar. Tadi aku mau nungguin apa. Oh, iya kan tadi ada yang nanya Bang Hejo kan, biar tahu ada yang nge-klik link kita itu siapa, lalu apa, itu gimana. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini di story teman-teman. Di scroll ke atas. Bisa lihat tuh, udah 18 orang yang lihat story saya tuh. Ya. Klik apa? Klik apa? Gak usah di klik, di swipe ke atas. Swipe? Ibu buka story ibu. Terus di swipe. Nah, itu nanti ada lihat nih. Udah 20 orang nih yang lihat. Lihat. Nah, karena teman-teman sudah menjadi professional account, di samping ada viewers tuh 20. Di samping ada kayak, apa sih namanya? Grafik gitu ya. Ada grafik gitu. Diklik. Ini karena viewersnya masih 20. Nanti biasanya di atas 40. Nanti di sini ada insightnya nih. Aku kasih lihat insight ya. Contoh insight. Ini deh. View insight. Bisa lihat nih, yang like berapa orang. Tapi ini karena aku tadi udah, apa sih namanya? Udah dari professional terus kuat, jadi apa sih namanya? Personal. Jadinya ilang. Tapi ini biasanya kelihatan. Yang nge-save berapa orang, yang visit profile karena foto ini berapa orang, yang nge-follow karena profile ini berapa orang, itu sama di story dan di post, itu bisa dilihat insightnya, karena kita sudah professional. Oke. Kan tadi sempat dibilang ya, kalau Instagram story 24 jam terus ilang. Ya kan? Terus gimana caranya biar kita udah upload, tapi tetap masih ada stay di profile kita. Ada yang tahu nggak? Enggak. Stay, ya. Namanya di highlight nih. Lihat. Ini saya upload kapan? 6 hari yang lalu, tapi masih ada di story. Caranya gimana? Oke. Klik nih, di sebelah reel saya, ada tombol, apa sih, bulat terus ada plusnya ya, new. Oh, Rien, nggak ada kursor ya, yang bisa nunjukin kayak gini. Maksudnya ada kursor yang nunjukin? Nggak ada. Kalau cuma ngomong, ini saya bingung, kadang-kadang yang mana kliknya, belum kebaca, udah cepat gitu. Yang ada gambar perlu, di sebelahnya kanan ada tanda plus. Biasanya kalau bahasa Indonesia tambah, tambah, apa ya, highlight tuh bahasa Indonesia nya, apa ya, highlight tuh, tambah highlight baru. Kalau ada kursor enak gitu. Nah, ini klik nih. Ini biasanya, kalau kita di Instagram, bisa ke link ke Facebook secara otomatis kan ya? Iya. Emangnya tadi saya bilang konekin ke Facebook, terus tadi saya ajarin caranya biar otomatis setiap itu bisa langsung ke upload. Tadi kan saya udah nggak jelasin, Bu. Oke, makasih. Nah, tadi kan karena sudah, pulangin lagi ya. Ini di sebelah highlight saya. Kalau misalnya belum punya highlight, biasanya nanti ada cuma logo plus doang, ya kan? Logo plus yang di atas, logo plus yang di atas atau yang ini yang bulat? Di bawah, di bawah edit profile. Di bawah edit profile. Oke, ada, oh yang plus ini yang bulat ya? Yang lingkaran. Oke. Klik. Tadi kan sudah upload ya. Tadi sudah upload. Nah, tinggal di select aja lagi. Tung, 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 tung. Udah. Terus habis itu setelah sudah semuanya, klik next. Nah, ini tinggal ditambahin. Mau judul highlight-nya apa? Misalnya, kru cerah. Atau misalnya itu, asuransi pendidikan. Wuh, gak kurang apa sih? Kepanjangan. Kepanjangan. Cerah deh. Misalnya gitu. Misal, misal. Terus done. Sudah deh. Keluar. Tinggal dibuka. Mbak Klement tadi gak tau. Tapi ini tadi belum di edit ya. Gak sama dengan yang ini yang tadi. Gak sama dengan yang real tadi. Ini kita klik-klik-klik doang. Iya. Itu nampaknya berapa hari? Aduh, bentar-bentar. Tadi siapa yang nanya? Bagaimana? Saya foto here. Tadi kan kita udah buat tuh yang ada more info-nya di terakhirnya ya. Yang bisa klik-klik-klik-nya. Sekarang itu kan kita ingin pertahankan selama 6 hari. Ini gak cuma 6 hari, Pak. Ini bisa sampai dihapus. Highlight-nya mau dihapus. Gitu. Jadi yang tadi kita edit itu otomatis langsung ke sini tadi ya? Iya, makanya itu. Add highlight itu. Jadi kan teman-teman suka bikin story ya. Nah, ini bisa nih. Mungkin gini rinta. Yang maksudnya Pak Tohir itu di highlight itu bisa connect ke link-nya gak? Bisa. Otomatis nih. Tunjukin. Ini yang 6 hari yang lalu ya. Yang 6 hari lalu ya. Saya upload ya. Yang tadi. Yang tadi aja. Yang tadi. Yang tadi barusan. Yang barusan upload, Pak. Iya, iya, iya. Tetap connect. Ini kan baru upload. Ini kan maksud saya tadi kenapa buka yang itu. Masih tahu. Kalau misalnya walaupun sudah 6 hari, tetap masih bisa diklik link-nya. gitu. Mbak, Mbak, kalian kan? Nah. Mbak, Mbak, Ferry mau nanya nih. Gimana? Kalau buat di WhatsApp gimana? Supaya orang juga bisa klik link-nya gitu. Kalau di WhatsApp, setahu saya, bahkan di caption-nya masih bisa klik link ya? Masih bisa masukin link ya? Cuma kan kalau Instagram kan memang dulu benar-benar gak bisa masukin link sama sekali. Di post maupun di story. Karena dulu yang bisa upload link itu hanya untuk yaitu yang di atas 10 ribu memang sudah public figure. Yang 10 ribu ke atas yang bisa swipe up dulu. Kan swipe up, swipe up. Nah, sekarang sudah tidak perlu 10 ribu. Yang penting biasanya sih, apa sih, bisnis account, professional account itu sudah bisa klik link. Biasanya sudah ada, sudah bisa tambahin app link itu. Oke, gitu. Kalau itu... Masuk saya, provokasi. Bocor. Gimana? Masuk saya gini, Mbak Clement. Yang gambar-gambar yang sudah kita screenshot tadi kan mau kita posting di status WhatsApp. Iya. Oke. Mau buat link-nya gimana itu? Iya, setahu saya itu WhatsApp itu nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Tapi di caption setahu saya bisa. Saya juga jarang update story WhatsApp soalnya. Coba ya, dicoba ya. Boleh nggak ini ulang story itu dong yang di IG story dulu, boleh nggak? Iya, saya juga itu yang ulang itu dong, Mbak. Saya ngelink. Yang kemananya? Yang share tadi, apa namanya? Untuk copy, apa namanya? Jadi copy link itu loh. Saya bingung. Ya, copy linknya masih bingung. Tolong dong. Tapi copy linknya, saya copy itu masih keluarnya Voga Digital tadi. Iya, saya juga masih. Oh, maksudnya ininya? Customize check-nya? Coba. Nggak, nggak dari awal yang copy link. Copy link. Oke. Kalau copy link. Nih, ini udah masuk ke more info-nya teman-teman. Udah masuk selling page-nya ya. Nah, ini bisa tidak. Itu gimana ini? Tunggu, tunggu. Kan dari selesai yang dari, apa namanya, terakhir sekali itu apa namanya? Nah, tadi kan copy linknya keluarnya Voga. Maunya kan yang kita punya. Sebentar ya. Ini soalnya dari awal nih. Dari awal nih. Ya, kan dari awal nih. Ada yang tanya caranya copy link dari copy link ya. Oke, ini dari jangan khawatir. Terus klik more info. Oke. Ini otomatis masuk ke selling page teman-teman. Tadi yang seperti biasa Bang Hejo ajarkan. Itu habis ini klik titik tiga di kanan. Kanan atas. Untuk yang Android ya. Terus habis itu share. Bentar Mbak. Klik tiga kanan di atas. Habis itu share. Atau langsung kalau ada tanda share aja bisa ya? Nggak usah klik tiga. Karena nggak kelihatan. Ya, bisa tuh. Langsung. Share langsung. Kan ada. Share. Oke. Nanti misalnya di bawah ada copy link. Nih, kalau di saya ada di bawahnya Facebook tuh. Facebook ada yang itu logo copy paste gitu. Nih. Kelihatan kan? Saya pencet. Klik aja. Saya nggak ada ya. Tunggu, tunggu. Yang Clementia itu maksudnya. Gimana nih dari sini. Saya kan langsung share. Ya, share. Kalau dari sharenya ya. Ada copy link nggak Bu biasanya? Nih, nih. Di bawah sini. Nggak ada copy link. Kalau nggak salin tautan biasanya. Salin. Atau kasih klik tiga. Kalau klik tiga itu ada copy link. Ya, benar. Klik tiga ada copy link. Oke. Copy link. Ya, sudah. Ibu masuk ke Instagram. Oke. Ibu pilih. Ibu pilih. Apa? Story yang ibu mau upload. Ini tadi ya. Bentar. Tambah lagi ya. Tambah yang. Ibu sudah upload. Belum, belum. Oh, belum. Nggak. Tadi kan masuk ke. Kan sudah saya. Ini masuk ke IG. Habis ke IG. Ke IG. Nah, kalau story itu lebih gampang. Kalau story lebih gampang, Bu. Ibu. Ini kan profile. Ini saya aja foto ya. Bisa foto. Ini ada story. Atau, Ibu balik ke feeds nih. Yang ada tombol rumahnya di klik bawah. Terus digeser ke kanan. Tunggu-tunggu, pilih salah satu yang mana nih tadi. Bisa mana aja. Ibu boleh pilih mana aja. Ya, oke. Bisa dari sini. Oke, dari yang rumah itu. Boleh. Geser aja, Bu. Ke kanan. Eh, geser ke kanan. Apanya yang geser. Tunggu-tunggu. Nggak, lebih enak. Jadi nggak bisa. Digeser. Kalau misalnya gini. Ke IG nih. Di IG itu kita klik foto saya aja bisa kan. Profile. Muncul tuh. Muncul. Kalau... Ibu, saya belum... Saya pilih. Oke, kalau bisa. Misalnya karena saya... Karena saya... Bisa. Karena saya sudah upload story. Kalau saya klik profile saya. Nggak bisa langsung upload, Bu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya belum, bisa. Nah, karena ini saya sudah upload. Bisa tinggal digeser. Digeser ke kanan. Apa namanya slide-nya. Ya, rumah tadi geser ke kanan. Bukan? Ini klik. Geser ke kanan ya. Ini di bawah. Di bawah. Kan ada rumah. Apa sih kaca pembesar. Blah-blah-blah. Foto. Nah, klik yang rumah. Itu kan otomatis sudah jadi feeds. Followers. Apa yang ibu follow. Itu biasanya akan kelihatan. Ya kan? Ibu, sembarang mana aja. Mau di slide aja. Biasanya bisa. Atau tambah aja ya. Nah, itu juga bisa. Di atas ada. Di tombol home. Dan di sini. Dua-duanya ada plus. Tapi, untuk post reels. Biasanya harus ada di. Yang ini. Di sini. Kalau post reels. Biasanya harus di sini. Nah, ini. Di sini story. Kita mau. Ah, story kan. Ya, makanya tinggal pilih ya. Tinggal pilih. Di slide dulu, Bu. Slide. Pilih. Iya, iya. Pilih sampai banyakkan many ya. Satu, dua, tiga, empat. Di sini slide maksimal 10 ya, teman-teman. Maksimal 10 slide. 8, 9. Sampai jangan khawatir ya. Iya. Nah, habis itu. Baru next. Next. Terus, habis itu. Kalau bingung swipe. Klik ini. Di atas ada. Tombol 3. Sparkle. Sparkle ini. Bintang-bintang. Bagi bintang di surga. Terus, habis itu. Ada ini. Apa namanya? Separate sama super scene sama layout. Pilih layout ya? Separate. Separate. Jangan layout. Oh, separate. Kalau layout nih, saya tunjukin. Kalau layout itu nanti tampilannya akan seperti ini. Yang putus-putus. Yang ini ya? Kalau layout nanti tampilannya akan seperti ini. Oh, sorry. Ini cuma bisa 6 foto doang. Yang ada terbagi-bagi itu ya? Terbagi-bagi itu ya? Iya, nanti jadinya fotonya kayak gini, Bu. Sorry. Nih, fotonya jadi kayak gini. Kan jadinya kan nggak enak untuk dilihat ya? Potong-potong. Jadi pilihnya separate. Separate. Oke. Di sini, habis itu klik ini nih. Kelihatan nggak, Bu? Saya pencet nih. Iya. Oke. Diklik. Oh, nggak. Saya sudah klik separate tuh. Habis itu ada tulisannya next. Bukan? Iya, itu next karena Ibu banyak kan. Berarti Ibu langsung ke page yang more info. Eh, sorry more info. Jangan khawatir. Next aja. Kalau misalnya Ibu masih mau edit-edit. Oke, jangan khawatir. Habis itu klik yang ada gambar orang yang senyum itu ya. Iya, benar. Samping A itu ya. Benar. Samping A kanan ya. Oke, klik. Habis itu ada link. Oke. Habis itu. Ibu paste. Di salin. Di paste ya? Oke, paste. Oke. Yang tadi yang panjang itu. Terus abis itu customize ticker text. Customize. Customize check. Baru more info ditulis. Iya, boleh more info, read more, learn more. Oke. Done. Done. Nah, tampilannya. Kalau misalnya mau ubah tampilannya. Diklik aja learn more-nya itu berkali. Apa? Diklik lagi. Terserah more. Oke, baru ditutupin ke yang merah ya. Iya. Eh, eh, sorry. Kehapus. Eh, eh. Astaga. Dia malah kan deket itu ada tong sampah. Iya, ada tempat sampah ya. Nah, Ibu kalau misalnya itu biar bisa ketutupan tapi nggak deket dengan tong sampah, tinggal digeser aja, Bu. Apanya digeser? Ke atas? Iya. Pakai yang tadi itu dua jari itu. Eh, sebentar. Dua jari, Ma. Oh, iya. Harus ditutup apa enggak? Oke, sip. Dah, habis itu. Nggak apa? Harus ditutup apa enggak? Kalau saya lebih senang ditutup karena jadi lebih rapi kelihatannya. Oke. Kalau sudah saya naikin apa saya kembaliin lagi, Mbak? Mbak Cantik. Diturunin lagi ya? Nggak usah. Nggak usah. Terserah, Ibu. Terserah, Ibu. Supaya enggak ketutupan. Jadi saya jangan khawatirnya masih ketutupan dengan gambar yang gambar AA itu. Oh, jangan. Turunin lagi aja, Bu. Turunin lagi aja. Karena nanti pasti akan ketutupan foto Ibu. Oh, iya. Tinggal more-nya aja saya turunin lagi ya. Nah, Ibu kalau misalnya nggak mau. Udah ke batas biru jangan ya. Nggak bisa lewat ya. Batas biru. Iya, kalau misalnya jangan lewat batas biru. Oke. Nah, setelah ini? Setelah ini ada slide-slide-slide gitu. Terus abis itu ada tombol panah. Next. Klik next. Tombol panahnya yang mana nih? Yang next-nya bawah ya? Iya, next bawah. Oke, next. Terus abis itu klik your story. Oh, iya. Your story. Oke. Close friends. Itu tulisannya. Oh, iya. Close friends kurang. Yaudah. Oke. Share ya? Terus abis itu tinggal share, Bu. Oke, saya coba share. Also share itu nggak usah. Done aja. Done. Oke, tadi ada yang tanya pakai hashtag. Oke, thank you. Iya, kembali. Kalau pakai hashtag, saran saya adalah untuk postingan. Kenapa? Karena sebenarnya ya untuk postingan itu untuk membantu teman-teman masuk ke algoritma ini. Explore. Ya, ini kalau ada, apa sih namanya ini? Kaca pembesar ini. Ini explore. Algoritma. Jadi, teman-teman misalnya pakai hashtagnya asuransi. Hashtag serdas. Apa gitu. Biasanya akan masuk ke orang-orang yang punya algoritmanya memang sukanya mencari, apa namanya, mencari postingan-postingan seperti itu. Kalau story itu jarang ya kalau misalnya. Let's say cari hashtag. Hashtag asuransi. Setelah ini. Orang-orang cenderung akan liatnya postingan. Karena story jarang. Di sini kita nggak bisa cek story orang di sini. Jarang banget. Tapi ya, kalau reels masih bisa. Reels, postingan itu masih bisa. Swipe up. Nggak usah pakai swipe up juga nggak apa-apa, Bu. Pakai itu yang tadi di sebelah tulisan AA. Nggak ada di foto saya. Nih, ada tulisan ada AA. Terus klik stiker. Sebelah mana, Pak? AA. Ada AA kan di atas? Coba yang AA. Terus. AA sebelahnya ini ada kistiker. Samping bintang. Samping bintang aja. Iya, di tengah-tengah antara AA sama bintang. Itu di klik. Di tengah-tengah AA sama bintang. Nah, itu tinggal add link. Oke, itu. Ada lagi yang mau ditanya? Selain untuk link-nya nanti. Itu tadi ada yang nanya bio, ya? Tadi di tengah-tengah AA. Soalnya di HP saya beda, ya. Itu yang munculnya, tuh. Oh, nggak? Nggak keluar, ya? Eh, sorry. Iya, nggak keluar. Laku-nya dari tadi bingung. Ada AA-nya. Cuman tadi yang itunya nggak. Saya pakai handphone-nya. Ini OVO. Ini, di sini. Bentar, bentar. Ini, Bapak, pencet layarnya sembarang, terus ditarik ke atas. Ya, sebentar ya, Pak. Langsung. Pencet layarnya, terus sembarang, tarik ke atas, udah. Keluar nggak? Keluar. Di situ ada carikan lokasi, mansion, dan segala macam. Link, ada link di bawah. Link. Nah, ini saya tadi nyari link-nya nggak ada. Oh, udah kayak itu belum, Pak? Udah di-update belum Instagram-nya? Oh, iya. Kayaknya mungkin Instagram-nya harus di-update dulu, ya, kayaknya. Nah, coba-coba dulu di-update. Terima kasih, Pak. Klaim, Mas. Ya, untuk bio, misalnya tadi ada yang nanya bio, itu klik aja edit profile. Edit profile. Iya, udah. Ini udah, tinggal di-edit aja. Bio singkat ini. Nah, di sini teman-teman misalnya punya akun lain, ini bisa. Misalnya aku ada akun namanya Oyin. Bisa di-tag. Jadi, orang-orang yang buka itu tinggal bisa klik aja, oh, ini IG-nya Oyin yang lain. Kayak gitu. Jadi, di bio bisa taruh kita punya link Koga, ya? Nah, kalau di link itu bukan di bio, tapi di website. Nah, oke. Di website misalnya maunya landing page. Tinggal klik aja apa namanya? Di paspor. Maunya landing page. Atau vogaker. Tapi aku misalnya, aku maunya landing page deh. Copy link. Udah deh, di klik di sini. Cuma kalau misalnya mau yang banyak, maunya selling page gitu, mau semua selling page dimasukin, saran saya sih bikin link tree sendiri. Link tree, ya? Saya nggak menyarankan masukin paspor ya ke situ ya. Karena paspor lebih baik dikit buat agent aja. Itu kan bahasanya kayak buku saktinya agent-agent ya. Itu kayak daftar isi sakti buat teman-teman. Ini landing page aja atau vogaker ya? Saran saya itu. Ini rekodnya di-share di telegram nggak, Mbak? Di-share nggak, Pak Hejo? Di-share nanti. Di-share ya. Oh, makasih Pak Hejo. Ya. Cantik itu kalau tadi kita mau highlight nih ya, highlight ya, yang plus nih. Tadi kan kalau saya klik di sini, yang ada adalah story-story yang lagi kita posting hari ini. Kalau kita mau ngambilnya dari galeri gimana? Oh, kalau dari galeri harus di-upload dulu di story. Oh, gitu. Kalau highlight itu harus dari story yang sudah pernah di-upload. Tapi story itu bisa diambil dari galeri. Kayak gitu. Highlight itu ada untuk meng-highlight story yang ingin kita. Makanya itu kenapa highlight ini ada. Ya itu untuk meng-highlight story-story kan daripada 24 jam, hilang, nanti upload lagi, upload lagi. Mending ditaruh di-highlight kan. Jadi juga saran untuk branding juga. Kalau misalnya nih, misalnya kayak aku, ah ini ganggu kayaknya postingan. Aku kan estetik banget. Gak mau kayaknya tambahin ini, nanti ganggu. Gitu. Nah. Nah itu ada highlight itu tuh gunanya untuk itu. Jadi juga orang-orang lihat. Mbak, tadi bio, intinya buat apa Mbak? Bio? Bio itu sebenarnya semacam perkenalan aja, Pak. Jadi orang-orang lihat. Misalnya, Bapak masuk ke Instagram saya dilihat. Oh, Orin, bionya bilangnya you're unusual yet friendly financial planner. Saya gitu. Oh, Orin tuh berarti financial planner. Terus abis itu ada tulisan The Girl behind Foga Digital. Oh, jadi Foga Digital tuh, ini Orin tuh megang Foga Digital. Kayak gitu loh, Pak. Jadi semacam perkenalan. Kayak gitu. Berijing, Pak. Ini siapa sih Bapak? Itu siapa orang-orang mau lihat Bapak? Itu Bapak perkenalannya seperti apa? Kayak gitu. Oh, perkenalan singkat tentang kita berarti ya? Mungkin ya, ya, ya. Oke, terima kasih. Kalau highlightnya mau dikasih judul, kalau highlightnya mau dikasih judul gimana ya? Iya, itu saya mau tanya itu. Supaya kasih judul, supaya... Sudah dibikin belum highlightnya? Sudah jadi belum? Sudah jadi. Sudah. Kalau sudah jadi, dibuka highlightnya. Terus klik titik tiga di bawah. Ada tulisannya more, kan? Oke, ya, more. Titik tiga. Terus edit highlight. Edit highlight, oke. Tinggal ganti aja. Misalnya cerah, karena perut cerah, aku mau gantinya. Misalnya, karena ini asuransi pendidikan, aku pakai emoji-emoji aja deh. Bukan tulisannya, Mbak. Kalau gambarnya itu kan ada yang suka orang warnanya jadi apa, putih atau apa gitu ya. Covernya ya? Oh, covernya. Oke. Kalau ini kan... Kalau misalnya covernya, ya sudah tinggal aja ganti. Edit cover. Mau covernya yang mana? Tapi kayaknya bagus ini, kan? Namanya ini. Mikirin biaya kuliah anak, biar tulisannya kelihatan. Kalau misalnya... Ilihat tuh nggak ada batas ya, mau berapa banyak juga. Nggak, nggak ada batas. Nggak ada yang orang tanpa gambar ini loh, Mbak. Cuman dia kayak... Apa ya? Saya ada lihat. Oh, kayak ada icon-iconnya gitu ya, Bu? Jadi kayak gambarnya. Itu harus upload postingan lagi, Bu? Jadi kayak misalnya mau logo... Apa sih? Let's see deh. Misalnya gini. Create. Misalnya. Misalnya kayak gini. Terus abis itu... Ibu mau ada... Bentar, bentar. Gini aja deh. Misalnya gini. Eh, kenapa di save? Misalnya. Misal. Kayak gini. Terus abis itu ada logo misalnya perucerah gitu. Ada icon-nya gitu. Misalnya gambar pohon doang gitu, Bu. Atau hati doang gitu, Bu. Kayak orang-orang gitu. Bisa aja, Bu. Misalnya gini deh. Bukan deh. Kurang. Misalnya gini deh. Misalnya kayak perucinta. Mau kayak gitu. Gini. Kayak gitu ya, Bu. Misal. Nah, itu tetap harus di upload dulu, Bu. Nanti di sini. Terus abis itu edit highlight. Stories. Terus ibu tambahin. Oh, belum keupload. Sebentar. Sebentar. Ini udah keupload. Buka highlight yang ibu mau. Edit highlight. Click stories. Nggak keluar. Atau nggak gini? Pokoknya kita buat dulu ya. Harus dibuat dulu, Bu. Itu apa sih? Icon-nya ya. Apa yang kita mau ya. Nah, ini kalau misalnya mau gampang lagi. Click highlight. Terus mau dimasukin kemana. Misalnya kecerah. Oke. Di sini edit highlight lagi. Ini kan ada masuk nih. Edit cover. Mau covernya yang ini. Terus ada tulisan juga boleh kan? Di situ tambah tulisan bisa? Tidak? Kurang. Aku kurang paham ya. Biasanya sih ini aja. Cover itu hanya dari highlight-nya aja. Kayak gitu. Oke deh. Beri tanya dong, Ori. Tadi kan ada bicara tentang. Aku boleh bantu nggak ya? Tentang bio. Yang kalau kita untuk selling page. Kan banyak tuh. Ada bu cinta. Ada ini. Kan? Dia kan Ori bilang. Bikin link tree. Link tree. Nah. Link tree. Itu sampai. Jadi per satu item gitu. Per satu. Ke per satu link. Dibikin satu-satu gitu. Link tree itu kayak page. Tapi di situ menyediakan kayak tombol-tombol. Untuk ini. Link-link. Kayak gitu. Selama ini kan saya cuma pake di website. Pakenya itu care. Jadi kita milih. Nanti dia akan milih apa yang itu. Itu dijelasin kali ya sama Pak Hejo ya? Oke. Karena tadi Ori bilang. Bisa satu apa? Bisa dibikin link tree-nya gitu loh. Nah itu. Oke oke. Bu Arni nanti saya jawab. Oke thank you Ori. Sudah share tentang Instagram. Applause buat Ori. Thank you ya Pak Teman-teman ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 Teman-teman yang masih belum nge. Santai. Santai. Karena gak mungkin. Belum ngerti. Gak mungkin sekali langsung paham. Ingat. Usia. Ya. Apa lagi. Apa lagi. Bisa dibikin link tree-nya ya Pak Selenia. Mas Ori-nya sabar banget. Dan nanti pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nanti minggu depan kita ada lagi. Jadi nanti pelan-pelan. Kita bertahap. Pokoknya udah lama banget. Gitu kan. Oke. Jadi satu. Kita sudah. Saya sudah share tentang aplikasi. Yang kedua tentang website. Yang ketiga tentang. Apa namanya. Tentang. Apa namanya tadi. Tentang Instagram. Nah. Kayak lagi. Saya balikin lagi. Daripada Anda nginget-inget vogapasport. Mendingan vogapasportnya Anda save di home screen Anda. Tahu gak caranya. Enggak. 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 Pasti jawabannya gak terus. Jawabannya gak. Terus. Aduh. Parah nih. Angkat ini. Bisa Pak. Udah bisa Pak. Udah bisa ya. Ya. Saya kasih tau Pak Jeng belum bisa deh. Ya. Oke teman-teman. Nih. Saya kasih contoh. Gimana caranya. Nyimpen vogapasport Anda di home screen. Jadi kalau nanti Anda mau buka-buka pasport. Gak pusing. Masukin website. Ngetik-ngetik. Www vogapasport. Iya bener-bener. Gak perlu. Anda masuk saja ke sini. Vogapasport Anda deh. Silahkan. Saya sendiri gak hafal vogapasport saya. Karena saya gak pernah ngapalin. Ya. Sama. Kayak gitu. Nah ini kan sudah masuk nih vogapasport Anda nih. Enggak. Oke. Teman-teman sama. Kuncinya selalu satu. Titik tiga di kanan atas. Klik. Muncul begini. Oke. Terus add to home screen. Mana-mana? Add to home screen. Oke. Add to home screen. Oke. Oke. Muncul lagi ini. Ganti namanya. Jadi vogapasport. Jadi Anda gak. Vogapasport. Nama kita jadi ganti vogapasport. Ya. Biar Anda tahu ya. Add. Add lagi. Sebentar Pak. Sudah masuk. Sebentar Pak. Sudah masuk vogapasport. Kecepatan Pak. Kecepatan Pak. Kecepatan Pak. Belum tulis vogapasport. Abis itu add. Pak ulang Pak. Add to home screen. Omor. Omor. Oke. Omor Pak. Omor. Add to home screen. Add to home screen. Oke. Udah. Udah. Vogapasport. Ganti jadi vogapasport. Add. Add. Muncul kayak gini. Add lagi. Add lagi. Udah. Masuk ke home screen Anda. Huh. Masuk. Jadi nanti kalau tinggal mau buka tinggal klik aja. Mana gambarnya. Udah langsung masuk. Buka password Anda. Nggak usah ngetinget. Ya. Gampang kan? Pak gambarnya mana? Di home screen ada Bu. Di home screen ada. Di home screennya gambarnya cuma ada foto digital. Kalau nggak dari kemarin Pak. Pro sampai ke kanan. Ada-ada Pak. Udah ada di home screen. Iya. Ada menurut. Oh nggak ada ya? Oh saya nggak ada ya. Home screennya belum lunas. Digital adanya. Buka digital. Buka gambarnya. Di bawahnya ada bunderan-bunderan warna-warni Bu. Dan jangan masuk ke screennya tetangga Bu. Ulang aja lagi Pak. Screennya tetangga. Itu. Itu biasanya nggak muncul. Sekarang Pak Hejo. Iya kan sabar. Ulang lagi deh. Saya ulang lagi. Kan kita harus satu-satu dikit-dikit. Biasanya yang nggak muncul itu handphonenya belum lunas. Iya Pak. Oh ya lagi-lagi dong Pak. Mosa Allah. Udah muncul. Udah muncul. Oh di depan sekali. Oke. Silahkan nanti berapa ini? Nanti pindahin ya. Dipindahin ke. Kalau saya pindahin sendiri. Jadi terpisah. Satu. Oke. Jadi sudah. Nah sekarang yang terakhir. Saya kemarin di WA sama teman-teman. Voga punya ini nggak sih? Punya. Punya. Apa namanya. Robot. Buat ngechat gitu. Mau nggak saya kasih? Apa Pak? Mau. Mau. Apa Pak? Apa Pak? Robot. Robot. Untuk ngechat. Gini deh. Tadi Voga Admin. Nomornya berapa ya Voga Admin? Saya lupa. Voga Admin 2. Yang mana ada 2 Pak? Yang 2. Voga Admin 2. Berapa? Yang 19.30 belakangnya. Mana chatnya? Ya chatnya. 0812-889-61-61. Ibu tolong ditulis di chat Bu. Saya lupai. Nah itu tuh. Tuh. Tuh ya. Nih yang Voga Admin 2. Voga Admin 2. Ya yang belakangnya 19.30. Oke. Sekarang Anda ketik gini. Sekarang. Yang bersih ya. Anda ketik gini. Kalau Herman. Oke Herman. Sudah. Silahkan. Halo Herman. Tak pakai Bapak ya? Herman. Halo Herman. Ulang dong Pak. Ulang dong. Ulang dong. Gimana? Bentar belum di save ini nomornya. Oh langsung dibalas. Slash proteksi. Slash klaim. Slash peluang. Sudah. Diulang dong Pak Bang Hejo. Oh halo Kang Hejo. Halo Herman. Ada nge-cet halo Kang Hejo. Halo Herman yang di-cetnya. Halo. Pak ada balesan apa Pak? Ada balesan nggak? Ada. Halo apa kabar? Anda klik aja. Slash proteksi. Slash klaim. Slash rumah sakit. Slash unduk. Ulang Pak. Coba. Klik aja ke situ. Bukan ke sini Bu. Kirimnya ke Vogue Admin 2. Sudah Admin 2. Sudah hello tapi belum di-reply. Halo Herman. Langsung. Halo Herman. Di ketiknya halo Herman. Harus itu. Pasti dapat. Nggak mau. 889. Udah. 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 Halo Pak Herman. Halo-nya L-nya 1 ya. Halo-nya H-A-L-O. Oke. Oke. Pak Herman dia ulang dong. Bingung. Terus halo bukan halo. Ya Chief Henny biasanya bahasa Inggris. Pak Herman kalau diulang dong dari depan. Gini 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 gini. Pelan-pelan ya. Cet satu aja nggak diri. Lagi coba. Anda save saja dulu nomor Vogue Admin 2. Sudah sudah. Kemudian Anda ketik halo Herman. Sudah Pak. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Kemudian Anda ketik di slash misalnya proteksi misalnya gitu ya. Ada jawaban nggak? Ada. Oke. Kemudian slash unduh misalnya gitu. Ada jawaban nggak? Slash unduh. Atau kan menunya ada di situ semua. Iya. Iya. Ada. 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 Anda mau sebutuh nggak? Mau. Mau. Tapi slash proteksi nggak ada. Kang mau Kang. Mau Kang. Mau. Ada. Mau Pak. Gimana caranya Pak? Sudah tuh. Terus jawabannya Pak. Ada. 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 Ada slash proteksi ada. Gini gini gini. Silahkan coba. Silahkan coba. Sudah ada. Menu utamanya kan. Makanya kalau Anda lupa menunya apa. Ketik lagi Halo Herman lagi. Pasti akan balik ke menu utama lagi kan. Nah itu contekannya. Foga pasportnya lah kalau pasport. Ada bitly-bitly. Di chat Pak Herman sudah kasih tuh. Nah itu sudah masuk ya. Jadi tinggal. Kalau misalnya lupa. Klik aja. Slash. Kalau Halo Herman nggak usah pakai slash ya. Halo Herman gitu aja. Tinggal klik bitly-nya ya Pak. Jadi misalnya besok-besok. Ada nasabah adana. Nggak. Pak Mario rumah sakit di Burijal apa? Pak. Bapak. Chat aja. Halo Mario. Misalnya gitu ya. Nanti Halo Mario lalu. Oke. Udah Anda tidur-tiduran pun sudah jawab sendiri tuh. Eh keren banget. Tapi ini namanya. Tapi fotonya Bapak disini. Ya itu namanya Halo Herman. Itu kan punya saya. Kalau kita bagaimana dong? Kang Hejo. Bedanya apa sama yang bot di Telegram ya? Ini kan bot kan? Ini bot. Iya bot yang di Telegram biasanya Roska namanya kan? Ya. Jadi ini sama lah. Tapi ini saya bikin sederhana aja. Intinya gini. Membakai lagi. Fungsi VOGA adalah sedikit mengambil peran. Sedikit mengambil tugas-tugas Anda. Tapi nggak bisa semuanya dong. Nggak bisa semuanya diambil alih. Ya. Jadi sedikit saja peran Anda diambil alih oleh VOGA. Salah satunya adalah satu membantu prospek. Membantu servicing. Dan yang ketiga. Ini adalah salah satu peran membantu servicing teman-teman. Chatbot ini adalah membantu peran servicing. Jadi kalau tohpun misalnya ditanya. Nasabahnya Frans mau nanya rumah sakit. Misalnya gitu. Fransnya masih molor misalnya ya. Karena WA-nya jam 2 pagi. Padahal dia butuh jawaban cepat. Nah dia tinggal kasih. WA ke Frans aja ada jawabannya. Dia langsung tahu jawabannya. Itu tujuannya. Tetapi ini bukan yang utama dari VOGA ya teman-teman. Ini hanya tambahan. Ini hanya apa. Kang kalau handphone dalam keadaan mati bisa menjawab nggak Kang? Harus hidup. Satu harus hidup. Yang kedua notifikasi harus on. Kalau notifikasinya Anda matikan nggak bakal bisa jawab. Jadi sarannya cuma dua. Satu handphone harus hidup. Yang kedua notifikasi juga harus on. Ya habis itu handphone Anda taruh aja udah dia akan jalan sendiri. Tapi kuncinya satu hal teman-teman. Anda harus punya prospek dulu. Anda harus punya orang yang mau bertanya ke Anda gitu loh. Kalau Anda nggak punya orang yang bertanya Anda terus buat apa bikin seperti ini? Gitu kan. Jadi chatbot adalah langkah ketiga. Setelah Anda melakukan personal branding. Setelah Anda melakukan persuasi dan edukasi secara personal. Kemudian dia sudah mulai kenal Anda. Nah chatbot baru bergerak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan bulu apa-apa udah chatbot dulu. Loh orang Anda nggak punya prospek kok mau main chatbot. Maksudnya saya bicara dalam sisi Anda agen baru nih. Kecuali Anda sudah bergabung di Prudential di 1848. Anda langsung chatbot aja langsung gitu ya. Tapi kan kita berpikir bahwa kita punya tim yang dia baru bergabung di Prudential. Jadi langkah yang pertama adalah satu personal branding. Yang kedua adalah edukasi dan pendekatan secara personal one-on-one. Setelah itu baru kita bicara chatbot. Oke. Chatbot ini sebetulnya adalah ada aplikasi third party yang harus Anda install di handphone Anda. Mau saya ajarin sekarang, mau ajarin minggu depan? Sekarang. Kalau nama, kalau agennya beda berarti nanti sesuai nama ya Pak? Kalau Arnie gitu. Betul. Jadi ini nantinya harus di install di handphone Anda masing-masing. Makanya saya nggak bisa bikinin dari saya. Saya hanya bisa pandu Anda untuk install dan setting. Setelah itu saya kasih mapping-nya. Mapping maksudnya pertanyaannya. Ini tulisannya nanti tinggal diganti-ganti. Anda tinggal copy paste, copy paste, copy paste, copy paste gitu loh. Sekarang ya Pak? Kayaknya sengaja nggak muat waktunya. Waktunya nggak muat. Sekarang bentar doang. Nanti ini kalau ngetik kalau yang takut. Penasaran. Jadi lari ke saya nanti. Teman-teman sudah pada penasaran semua Bang. Dilanjut Bang. Memang sengaja. Memang sengaja. Penasaran Pak. Memang saya bikin penasaran sengaja. Bang Hejo itu hobinya adalah buat orang lain nggak nyenyak tidurnya. Ya betul, betul Ori. Untung hidup. Tapi intinya gini teman-teman. Intinya satu. Bang Hejo juga udah capek. Tuh ada yang masukin saya. Jadi gini teman-teman. Jadi gini teman-teman. Foga Digital, Digital Tools adalah basicnya. Basic need buat Anda sebagai seorang agent. Masalah nanti diolah dalam bentuk Instagram story. Dibikin dalam bentuk chatbot. Dibentuk dalam bentuk personal chatting. Itu adalah olahannya gitu ya. Tetapi Foga Digital dan Digital Tools itu adalah basic needs yang harus Anda miliki gitu maksudnya. Gitu ya. Oke, saya mau nanya ke teman-teman yang ada di sini. Ada di sini yang belum jadi member belum? Sudah, sudah member Pak. Sudah member semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya, Pak. Belum. Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Saya belum member free. Free member ya. Oke. Karena saya baik hati. Saya kasih free trial. Saya kasih free trial nih. Buat teman-teman, buat teman-teman semua, tolong informasikan Anda. Ke tim Anda semua, di KPM Anda. Kalau sedikit saya nggak mau kasih, tapi kalau banyak saya mau kasih. Jadi, bantu saya informasikan bahwa Foga punya free trial. Minggu depan, minggu depan saya ajarkan bagaimana cara membuat chatbot. Ya, karena kalau Anda sudah tahu bikin chatbot, nah ini bisa dipakai untuk apa saja. Nggak cuma Foga, bisa untuk yang lain-lain. Kan intinya Anda harus tahu dulu chatbotnya, cara bikinnya kayak apa sih, gitu kan. Nah, setelah saya ajarin Anda bikin, nanti silahkan Anda berkreasi sendiri lah. Termasuk, saya ajarin cara bikin, apa namanya, link tree. Ya, link tree untuk profile untuk IG. Jadi, link tree dan chatbot, minggu depan saya akan ajarin cara settingnya, termasuk mappingnya. Mappingnya saya kasih dalam bentuk Excel, Anda tinggal copy saja. Apanya apa, kapanya saja Anda nggak usah pusing-pusing, gitu ya. Nah, saran saya, ada tiga, nanti besok saya ajarin. Satu adalah link tree, yang kedua adalah chatbot, yang ketiga adalah bit.ly. Coba kalau Anda terhadap, kalau... Yang ketiga apa, Pak? Bit.ly. Bit.ly. Oh, Bit.ly. Saya yakin semuanya sudah ngerti, tapi pasti ada juga yang belum ngerti. Jadi, besok tiga-tingganya akan saya ajarin. Jadi, saran saya... Pak, ada usul, Pak. Kenapa, sebentar. Kenapa pakai bit.ly? Karena untuk memperpendek link dari digital tools Anda. Ya, contohnya kayak chatbot saya tuh, yang Halo Herman. Itu kan semuanya saya pakai bit.ly itu. Jadi, lebih pendek. Contohnya yang Anda slash proteksi. Coba Anda, slash proteksi. Itu semuanya bit.ly semua itu. Bit.ly, proterah Haji, proterah Haji, proterah Haji, gitu. Nah, itu saya bikin pendek-pendek seperti itu. Tujuannya biar orang lihatnya juga lebih enak. Orang lihatnya juga lebih enak. Jadi, tiga hal minggu depan saya akan ajarkan teman-teman. Satu adalah bit.ly, yang kedua adalah chatbot, yang ketiga adalah... Apa tadi? Saya lupa. Linktree. Itu udah tadi. Linktree, chatbot, sama bit.ly. Tiga ini yang akan saya ajarkan. Jadi, bantu saya, bantu saya, biar yang datang nggak cuma 150. Saya harap minggu depan yang datang 500 orang. Karena kapasitas Zoom ini 500. Saya minta tolong, saya kasih free trial nih. Sampai minggu depan, jadi sekarang hari Kamis. Berlaku sampai hari Kamis, minggu depan. Saya kasih waktu sampai... Jam yang sama ya, Pak? Jam yang sama ya? Jam yang sama, jam 9. Ini ada waktu, Pak. Apa tuh? Beri usul, Pak. Sebelum masuk Kamis depan, boleh nggak, Pak? Ada materinya, Pak, yang di-share, Pak. Jadi, kita udah mempelajari lebih dulu bagaimana Linktree, bagaimana ini. Jadi, kita udah langsung praktek gitu loh, Pak. Udah terarah. Saya nggak pernah kasih materi, Pak. Siap, siap, siap. Kalau saya kasih materi, kerjaan buat saya, Pak. Saya nggak mau kerja. Saya mau bimbing aja. Kalau bikin materi, saya harus ngetik PowerPoint. Aduh, capek. Saya nggak mau. Mendingan saya tunjukin aja ke Anda. Kalau nggak jelas, datang lagi minggu depan. Nggak apa-apa. Mending kita ngobrol. Mending kita ngobrol, diskusi. Buat semuanya aja, Pak. Itu nanti kita tinggal share, Pak. Pak Herman, minggu depan itu, preview pokoknya digital atau apa, Pak? Kita menginformasikan nanti ke yang lain. Hari Kamis selalu begini acaranya. Setiap hari Kamis. Acaranya selalu begini. Ngobrol, diskusi, ada masalah, silakan sampaikan. Jadi, saya tanya-jawab. Jadi, bukan sesi yang kayak training just. Nggak. Kita cuma ngobrol. Nggak ada itunya. Nggak ada jadwalnya, pokoknya. Cuma minggu depan. Minggu depan tematik. Minggu depan tematik. Dalam setboard. Bitly sama Linktree. Berarti yang khusus minggu depan, kita dapat mengajak orang-orang yang belum menjadi member. Betul. Termasuk kalau Pak Mario mau ngajak tim Bapak untuk free trial, boleh, Pak. Oke, siap. Caranya untuk free trial, saya kasih waktu ngisi hari ini sampai nanti malam jam 12. Cukup waktu dong. Cukup waktu dong sampai jam 12. Anda ketik saja gini. Kang, sambil ngetik minggu depan Waisak, Kang, kalau nggak salah. Oh, iya, iya. Tapi apakah Anda Waisak, kan? Iya, saya nggak sih. Cuma takutnya tanggal merah, Kang. Cuma itu doang. Minggu depan. Nggak apa-apa lah ya. Teman-teman, minggu depan Waisak ya? Benar, benar. Jalan aja terus. Jalan terus nggak apa-apa ya, udah. Jalan terus lah ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang di Bali, yang merayakan Waisak mah Buddha ya. Bagi teman-teman yang beragama Buddha, mungkin nggak bisa join, no problem. Kan kita rekam. Kita rekam. Kita masukin ke sana. Eh, nyepi. Nyepi apa Waisak? Nyepi apa Waisak coba. Nyepi. Iya, nyepi. Iya, betul-betul. Oh, maaf, maaf. Nyepi, nyepi ya. Nyepi. Nyepi, nyepi. Nyepi, Bali nggak boleh buka apa-apa loh, Bang. Iya, benar. Benar. Bali off. Ya, nggak apa-apalah. Untung minggu depan, Bali off dulu. Tapi nanti kan rekamannya kita upload ke YouTube. Jadi, no problem. Gitu ya. Orang kemarin Natalan aja, saya bikin acara kok. Bang Enjo, yang chatbot itu maksudnya yang tadi robot itu ya? Yes. Kan kemarin Bu Mela tanya ke saya, ada nggak vocal chatbot itu? Sudah saya bikinin. Iya, Bu Mela. Robot buat trading ntar. Ntar gue bikin robot buat trading, gue keturki lagi nanti, gue sakit di Turki. Ntar nggak perlu prospek, Bu. Suruh robotnya aja prospek. Kemarin ini ada leader yang bikin robot. Iya, iya, iya. Bagus itu. Saya suka. Saya suka. Jadi gini teman-teman. Sebentar, mohon maaf. Jadi, yang saya jelaskan sekarang, IG story, kemudian besok chatbot, itu adalah supporting untuk Voga ya. Basicnya adalah Voga digital. Chatbot hanya untuk membantu Anda membagikan link itu dengan lebih cepat, tanpa harus menunggu kehadiran Anda. Tapi ada sisi negatif dari chatbot, teman-teman. Chatbot itu kadang-kadang, karena dia di-replay langsung, kita nggak tahu berapa orang sudah masuk tanya ke WA kita. Karena sudah dianggapnya, sudah dijawab. Jadi, notifikasinya hilang. Itu salah satu kelemahan. So, saran saya, minggu depan Anda bikin satu akun WhatsApp satu lagi di handphone Anda. Jadi, ada dua akun. Akun Anda yang resmi biasa Anda pakai untuk WhatsApp, plus WhatsApp sendiri yang mau dipakai buat chatbot. Kenapa? Biar nanti untuk informasinya, share-nya pakai WA yang sendiri khusus. Karena kan, sekarang gini, handphone Anda, Anda kasih chatbot. Ada teman Anda, pacar Anda mau ngomong, misalnya, halo, saya Herman, apa yang Anda butuhkan? Proteksi. Kan nyebelin banget gitu. Iya, iya, benar. Pacar Anda nanya, yang kangen nih, tiba, halo, saya Herman Yosef, apa yang Anda butuhkan? Slash proteksi. Kan nyebelin banget kalau gitu caranya. Jadi, saran saya, untuk chatbot, nomornya khusus. Nomornya khusus. Untuk Anda bisnis, segala macam, nomornya khusus. Saran saya itu sih. Handphone Anda bisa tiga loh. Bisa tiga WA loh. Di handphone Anda. Bisa tiga. WA bisnis, WA ofisial, sama dual messenger. Kalau Vivo Tovo, di pencet aja WA-nya, karena teman-teman jadi dua. Kalau Samsung, Anda tinggal klik saja dual messenger. Maka ada tiga. Jadi, saya ada punya tiga nih. Tiga-tiga WhatsApp. Satu WhatsApp bisnis, saya pakai WhatsApp pribadi. WhatsApp biasa, saya pakai Poga Admin. Nah, yang untuk chatbot, saya taruh di Poga, yang di WA, WA dual messenger. Nomor sama, Pak. Nomornya beda-beda, Bu. Nomornya beda-beda. Harus beda. Berarti nomor yang kita daftarkan di Poga itu, sama di IG itu, Pak, yang jarang kita pakai aja. Saya pikir kalau untuk yang di Poga, yang biasa Anda pakai, Bu. Karena itu kan orang menghubungi Anda. Iya. Cuma untuk chatbot, bisa Anda pakai nomor yang lain. Atau terserah lah, Anda mau pakai yang mana. Tapi intinya saran saya nih. Tapi ini hanya sekedar saran. Anda boleh ikuti, boleh enggak. Saran saya kalau untuk chatbot, adalah nomor yang betul-betul memang bukan nomor Anda sehari-hari. Karena itu sangat annoying banget bagi orang-orang yang menghubungi Anda. Misalnya baru ngobrol, Bro, halo, saya Herman Joseph. Apa yang Anda butuhkan? Kan nyebelin banget gitu ada teman-teman Anda yang ngomong baru begitu. Kalau satu HP ada dua kartu, gimana, Pak? Bisa enggak? Kenapa? Dari satu HP kan ada dua kartu. Itu bisa enggak? Enggak masalah, Bu. Orang HP-nya cuma satu kartu juga enggak ada masalah. Anda bisa install tiga kok. WhatsApp di handphone. Pada saat notifikasi, yang penting SIM card itu on. Setelah itu, ganti lagi SIM card yang biasa juga enggak ada masalah. Gitu. Pak Herman, itu kan nomor yang baru. Yang baru nanti yang belum member harus isi G-Fone tadi ya? Atau gimana, Pak Herman? Ini untuk yang free trial, saya hanya buka digital tools-nya doang. Saya hanya buka digital tools-nya doang. Saya enggak buka aplikasi sama website, masih saya tutup. Itu baru saya buka untuk regular member. Kajian Anda upgrade menjadi berbayar, baru saya buka akses untuk aplikasi sama yang website. Untuk free trial, saya hanya kasih free trial digital tools-nya doang. Jadi, Vukakir dan teman-teman. Jadi, itu tetap bisa dipakai untuk chatbot maupun Insta-Sory. Itu tetap bisa dipakai buat mereka gitu, Pak. Karena tujuan kita mau personal branding. Kita mau personal branding. Bayarannya gratis. Kok bayaran sih? Gratis. Oh, gratis. Kan namanya free trial. Nyoba gratis. Iya, setelah free trial. Ya, makasih, Pak. Sip. Thank you. Jadi, buat teman-teman, tolong saya dibantu, di-share. Saya udah kasih link-nya itu. Link-nya, apa namanya? Link bit.ly-nya. Silahkan Anda isi. Saya tunggu sampai jam 12 malam, nanti malam. Eh, kok saya kirim ke Bu Margare Tahun? Kalau foto-nya nggak di-upload, nggak apa-apa dulu ya? Gini, kalau untuk free trial. Free trial tidak bisa mengganti foto, teman-teman. Anda free trial, tolong saya ganti foto sebelah, nggak bisa. Free trial tidak bisa mengganti foto. Nggak, maksudnya fotonya nggak usah dimasukin, juga nggak apa-apa ya, Pak. Nanti fotonya saya ganti dengan foto orang Korea ya, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Biar Bapak lebih ganteng, nggak apa-apa juga sih, nggak usah upload foto. Nanti kalau sudah jadi member, mau ada yang direvisi, boleh ya Pak Hermann? Boleh, boleh. Saya revisi email waktu itu, admin langsung respon. Kalau sudah jadi member, secaratnya sudah jadi member. Betul. Anda mencoba dulu satu minggu, setelah oke, silahkan jadi member. Nggak jadi member juga nggak apa-apa. Saya juga nggak marah. Saya juga nggak langsung nyantet Anda kok. Tenang aja. Jadi gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Nanti akan langsung jadi member. Kenapa Bu? Enakan langsung jadi member, langsung open semua. Luar biasa, Bu Teresia. Kalau menjadi member langsung. Ini semangnya daripada nanggung, Pak. Iya, iya, iya. Bagus. Kalau menjadi member, boleh. Langsung murah kok, 350. Yang ngomong murah bukan saya loh, Bu Teresia. Bikin sendiri sampai kapan nggak jadi-jadi. Nih, teman-teman, hitung-hitungannya 350 ribu setahun. Satu bulan nggak sampai 30 ribu. Sehari nggak sampai seribu. Anda kencing di toilet tadi, sekali kencing 2 ribu. Jadi sebetulnya itu lebih murah dari Anda kencing. Yang kedua, Anda dapat pasitnya sepanjang banget. Digital tools-nya banyak banget. Plus, satu lagi, Anda mendapatkan kayak gini, acara seperti ini. Ini kan acara yang upgrade skill ya. Ini soft skill nih sebetulnya, teman-teman ya. Anda upgrade soft skill yang tidak Anda dapatkan di tempat lain. Hanya ada di sini. So, buat Anda memperfoga digital, thank you. Hidup, Bang, hijau. Saya memang hidup, Bu. Belum mati, Bu. Tenang aja, Bu. Saya belum mau mati. Dosa saya masih banyak. Saya hidup selamanya. Hidup selamanya. Oke, kalau mau... Yes. Pak, nanti tutorial Instagram bisa di-upload nanti, Pak. Iya, ini kan... Ini masih saya rekam ya. Sudah, saya tutup dulu rekamannya. Biar nanti langsung...